Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di kosan ini berarti di Nagoya? Di Nagoya. Kebetulan dekat kampus. Jadi kalau pakai sepeda itu cuma 15 menit dari kampus. Alhamdulillah. Pakai sepeda di sana pakai sepeda, Kak Fitri? Di sini ya emang common ya, karena bendri banget, convenient banget itu sepeda tuh. Seorang perempuan juga pakai jilbab, pakai sepeda di sana ya? Ya pakai rok pula, karena setiap hari saya menggunakan rok. Dan sekarang kita mengetahui dalam masa pandemi COVID-19 ini bagaimana, Kak Sosana, pandemi COVID-19 di Jepang? Ya sebenarnya di sini juga sama ya. Nggak terlalu, di sini juga meningkat. Kemarin tuh juga sempat sampai satu hari di Nagoya sendiri ya, di Aici tepatnya itu tuh, sampai ada 112 kasus dalam satu hari. Jadi di sini ya on-off gitu. Jadi lockdown dan udah selesai. Terus kemarin baru beres, tanggal 24 kemarin. Di kampus, kalau misalnya sistem perkulian tuh masih online sekarang. Tapi ya kalau misalnya karena research harus terus berlanjut, ya memang kita minimali, keep social distancing sih. Tapi ya tetap penelitian harus tetap berlanjut. Dan harus di kampus diadakan, Kak ya. Dan bagaimana keadaan mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang sedang kuliah di Jepang saat ini, Kak? Alhamdulillah sih ya, Kak. Belum denger deh kayaknya ada yang kena. Alhamdulillah, lehat. Karena kalau di Jepang ini sendiri tuh relatif aware sih ya orang-orangnya. Jadi beneran pakai masker. Dan emang dari segi budaya juga kita tuh, kalau orang Jepang tuh nggak suka deket-deket, peluk-peluk, atau misalnya nempel-nempel. Karena ngomong tuh kayak kita ya. Kita tuh ya. Udah kayak orang Jepang nih. Ngomongnya udah kita tuh, kita kayak orang Jepang nih. Nau ya. Ya, kalau di sini tuh, karena kebawah sih, Kak. Yang nggak mungkin juga dong, kayak kalau misalnya mereka nggak mau deket-deket gitu. Terus kita deket-deket gitu kan. Nggak mungkin juga. Jadi emang harus menyesuaikan. Tapi karena memang di sini gitu kan. Jadi ya relatif juga harus lebih teraturan. Kalau misalnya, di sini-di sini nggak segan-segan sih kalau misalnya ini pun. Kadang kan kalau makan atau apa, setelahnya kita lepas tapi mau pakai lagi masker tuh, kadang lupa tuh suka ditegur. Masukku, masukku. Gitu kan, masker. Kalau nggak pakai masker. Ya, langsung di dalam sehat. Ditegur aja kalau nggak pakai masker, Kak. Bukan dimasukkan ke dalam peti begitu. Nggak. Di sini masih, oh di sini sopan sekali sih, Kak. Kadang tuh ya orang tuh nggak julid gitu kalau di sini tuh. Jadi paling di ini, Tori Chang kan kalau di sini kan aku dipanggilnya, Fitri itu kan susah gitu kan ya. Jadi di sini dipanggilnya Tori. Tori itu artinya little bird ya. Tori Chang, Tori Chang, masukku, masukku. Gitu. Langsung. Oke. Kalau saya dipanggil, kalau nanti saya kuliah di Jepang apa itu dipanggil? Guru kali ya. Guru, Sam. Guru, Sam. Itu apa? Obur-obur. Nggak bisa rupel. Ada satu ya. Oh iya, iya, bener. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Mitri. Oh dia sudah mau berkenan untuk sharing kepada teman-teman di sini. Bagaimana nanti proses kakak bisa sampai mendarat ya. Mendarat di Jepang. Belum mendarat sempurna ya, karena belum lulus ya, Kak ya. Minta doanya ya, teman-teman. Maret nanti, insya Allah ya. Deadlinenya, batasnya sampai bulan Maret nanti. Minta doanya. Amin. Kita doakan, teman-teman, semoga lancar kuliah Kak Fitri Audia di Universitas Nagoya. Amin. Amin, amin. Insya Allah ya robbal alaminya. Untuk itu, kita silakan, teman-teman, untuk Kak Fitri memulai sharing session-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Share screen-nya. Oke. Oke. Oke, langsung ya, Kak. Oke. Jadi langsung dari perkenalan ya, Kak. Ini langsung aja. Di sebelumnya, Kak, ada ya? Slide sebelumnya ya? Ah, slide sebelumnya. Oh, sorry. Oh, ya. Tentang Jepang. Oke, Kak. Silakan, Kak. Lanjut ya. Oke, ya. Halo, teman-teman semuanya. Kodiciwa. Ya, perkenalkan. Saya Fitri Audia. Panggil Fitri saja. Jadi saat ini sedang berkuliah di Bio Agricultural Sciences di Nagoya University. Ya, Alhamdulillah dengan B.A. Siswa Jika Innovative Asia Scholarship. Nah, sebelumnya saya lulus dari Rekesah Pertanian ITB Angkatan 2012. Angkatan pertama ya, karena jurusannya itu jurusan baru. Jadi benar-benar angkatan pertama, senior dari senior yang lainnya. Nah, terus Alhamdulillah ketika S1 itu, saya juga mendapatkan B.A. Siswa Bidik Misi selama 4 tahun, dari masuk tahun 2012 sampai lulus 2016. Nah, terus jadi ketika saya mempersiapkan S2 ini, saya juga membantu bersama teman-teman saya untuk mendirikan sebuah yayasan, yaitu Ruang Inspirasi Muda. Nah, yayasan ini Alhamdulillah ya legal sekarang. Nah, yayasan ini mengengepalai. Kak, ikut promosi dulu ya, Kak, sebentar. Oh, ya, nggak apa-apa, Kak. Silahkan promosi, Kak, ya. Nanti untuk pembayaran di belakangan setelah tokoh ini berakhir. Iya, Kak. Jadi, yayasan Ruang Inspirasi Muda ini menaungi satu komunitas ya, dan insya Allah akan bertambah itu ke depannya. Nah, satu komunitas ini adalah Fiksioner. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia kewirausahaan, bisa di-follow Instagramnya, fiksioner.id. Nah, jadi untuk teman-teman yang tertarik di bidang kewirausahaan, kalian bisa bergabung dengan Fiksioner, dan bisa dilihat apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Fiksioner. Nah, di introduction ini ada satu quotes. Ini quotes-nya tidak terlalu puitis ya, tapi ini sangat berarti banget untuk saya. Wow, ya. Kita puitis. Iya, benar. Karena sangat real gitu ya. Nah, quotes-nya, kita tidak pernah tahu jalan mana yang membawa kita pada kesuksesan. Cobalah yang bisa dicoba gitu. Jadi, kayak kadang-kadang kita terlalu mengejar jalan yang, kita tuh sebenarnya nggak tahu cara mengejarnya gitu, dan melupakan hal-hal yang terjalan yang sudah terbuka di depan mata kita. Terus, kadang juga kita mikir, ah, karena itu terlalu-terlalu sulit untuk dilalui jalan itu. Jadi, kita menolak untuk melalui jalan itu gitu. Jadi, cobalah jalan yang sudah terbuka. Wah, terima kasih, Kak, sudah sharing quotenya. Dan tadi dikatakan bahwa Kak Fitri ini lulusan S1 dari ITB, Institut Teknikologi Bandung, dengan beasiswa bidik misi. Itu bagaimana ceritanya, Kak, disampai ke ITB? Oh, ada, Kak, tapi sekarang aja atau nanti? Ada kan, ada bagiannya? Oh, ada bagiannya, oke. Ada apa ini, ya? Oke, yang buat kumpul ya, teman-temannya, jangan lupa ya, tetap bersama dengan Kak Fitri ya, karena akan banyak sekali surprise ya, kejutan oleh Kak Fitri. Dan ini di sini ada akun Instagram, ini akun Instagram atau akun apa ya, Kak? Ya, akun Instagram, Kak. Buat teman-teman yang ingin silaturahim atau ingin tanya-tanya, ya feel free to us ya, welcome banget. Bisa DM, hubungi saya di at Fitri underscore audia. Ayo bersilaturahim. Boleh di pollback, Kak? Oh, ya, siap. Jangan lupa pollback ya, Kak. Siap, Kakak. Jadi, untuk teman-teman silahkan untuk bisa mengabadikan momen ini ya, dengan sepinsu, nanti teman-teman bisa langsung share di Snapchat maupun Instagram story-nya. Jangan lupa untuk mention at Fitri underscore audia dan juga at jadi pns. Oke, terima kasih, Kak. Oke, next ya, Kak ya. Ini mungkin ada brief yang biasanya sudah ada di video-video sebelumnya ya, tentang konten yang akan dibawakan tentang hari ini. Jadi, kurang lebih inilah konten-konten yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi, mungkin next dulu. Kita lanjut ke introduction. Ya. Who am I? I'm nobody. Ya, berarti saya bukan siapa-siapa gitu ya. Ketika misalnya pembicara-pembicara yang diundang oleh Kak Gula Sebrot itu, oh, sangat terlihat luar biasa sekali gitu. Kalau saya, mungkin sedikit berbeda ya, saya gadis yang sederhana. Ya, teman-teman. Tidak banyak pencapaian. Ini kita coba meluruskan aja ya, apa yang dikatakan Kak Gula. Ini semua narasumber yang ada di dunia kampus ini, semuanya luar biasa ya. Semuanya shiny, shimmering, splendid semuanya. Jadi, tidak ada yang, wah, ini begini, semuanya sama. Mantul semua, kalau kata-kata anak sekarang. Ah, Kak Gula bisa aja. Oke, jadi saya itu orang Sunda ya, mungkin ketahuan dari cara berbicara saya. Saya terlahir dari pasangan... Ketahuan banget nih, ketahuan banget. Ya, terus saya terlahir dari pasangan penjahit yang pernah bertani. Jadi orang tua saya tuh, dua-duanya penjahit gitu. Ayah saya tuh dulu kuliah sampai MTS ya, lalu stop, lalu berkelana, dan akhirnya memilih untuk sekolah menjahit. Dan ibu saya kuliah stop di SD, lalu berkelana juga, dan memutuskan untuk belajar menjahit. Dan disitulah mereka bertemu, dan mereka menikah, dan... Jadilah Kak Fitri. Jadilah saya. Disini ada foto lawas, ini foto favorit saya, bisa dilihat. Nah, saya tuh saudara keempat, dari empat bersaudara, saya yang paling buku, dia yang disini. Yang mana nih? Saya paling busuk. Nanti gendong ya? Nanti gendong ya. Oh iya. Jadi dulu tuh, ibu saya tuh menikah di usia 16 tahun. Ya, sangat mudah sekali. Dan melahirkan kakak pertama saya di usia 18 tahun. Dan saya, berarti 13 tahun kemudian, 31 tahun, baru melahirkan saya sebagai anak terakhir. Kami ya berasal dari keluarga yang sederhana, ya kurang banget sih, Alhamdulillah tidak, tapi ya sangat sederhana, cukup gitu ya. Nah, terus, saya tidak pernah meninggalkan kota kelahiran saya hingga usia 23 tahun. Jadi dari SD, SMP, SMA, itu saya di daerah Padalarang. Padalarang itu semacam kecamatan terbesarnya Kabupaten Bandung Barat. Lalu, S1 baru saya pindah ke daerah kota ya, di Bandung. Dan Alhamdulillah, ya setelah lulus dari S1, saya akhirnya bisa merantau juga, meninggalkan kota Bandung, dan juga meninggalkan Indonesia ya. Alhamdulillah. Langsung meninggalkan itu, nggak langsung meninggalkan antar kota, kayak langsung meninggalkan negara ya. Iya, Kak. Ya Alhamdulillah ya, terobati jadi. Merantau juga ya, akhirnya. Merantau juga akhirnya. Ya, dan di sini, kita lihat bagaimana keadaan pekerjaan dari kondisi orang tua dari Kak Fitri, ini benar-benar menjadi semangat ya. Buat Kak Fitri, untuk bisa kuliah lebih bagus lagi, dan harapannya bisa mengubah hidupnya Kak Fitri, dan hidup dari keluarga. Iya, Kak. Karena jujur tuh, memang di daerah saya tuh, nggak terlalu aware tentang education ya, tentang pendidikan. Untuk menemukan lulusan SMA tuh, sampai sekarang kayaknya ya, masih langka gitu. Jadi kayak, kakak-kakak saya tuh, semuanya lulusan SMA ya. Jadi setelah lulusan SMA, bekerja sebentar, lalu menikah, dan menjadi ibu rumah tangga tuh kayak, oh, udah lulus SMA tuh, udah rasanya, udah lulus SMA, udah bangga gitu ya. Terus ya, Alhamdulillah, kami bertekad, minimal adalah ya, ada satu orang dari keluarga kita yang bisa lebih balik lagi. Dan Alhamdulillah, wujud gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Kak Fitri tadi mengatakan bahwa, di keluarganya Kak Fitri, ini semuanya perempuan semua, Kak ya? Iya. Semuanya perempuan. Dan semuanya lulusan SMA semua? Semuanya lulusan SMA, satu SMK sih ya, satu SMK, dua SMA, terus setelah SMA, tidak lanjut, karena memang jarang ya. Kalau nggak salah, saya itu adalah orang kedua deh, di RT saya, yang melanjutkan kuliah ke S1. Jadi dulu ada satu orang yang cerita lama, anaknya mantan Pak RT, yang melanjutkan kuliah, berhasil melanjutkan kuliah gitu kan. Itu mantannya Pak RT, bukannya mantan kakak kan? Bukan. Oh, mantan Pak RT ya? Oh enggak. Dan ini Kak Fitri, ini adalah orang pertama di keluarganya, yang lanjut kuliah ke S1, dan orang kedua di RT-nya, yang lanjut kuliah ke S1. Dan tadi Kak Fitri juga mengatakan bahwa, kalau di lingkungan sekitarnya Kak Fitri itu, orang itu banyak kurang aware dengan pendidikan. Dari Kak Fitri sendiri, kenapa kakak bisa terlintas dalam pikiran kakak, aware dengan pendidikan? Ya, Alhamdulillah ya kak, memang, apa ya, mungkin ini juga, ya rezeki dari Allah ya, ada pemikiran ingin lanjut pendidikan juga gitu. Saya berada di dalam kondisi, ya saya enggak bisa nih kalau misalnya gini aja, kita harus bangkit gitu kan, kayak harus berusaha menjadi lebih baik lagi. Karena saya percaya tuh, ya Alhamdulillah ketika masa-masa SMA, dari masa SMA tuh ada kepikiran untuk lanjut lagi tuh, karena dengan pendidikan, itu bisa mengubah semuanya gitu. Bukan hanya segi dari ekonomi, tapi dari pola pikir, gitu sudut pandang, dan itu bisa membawa perubahan yang baik. Dan saya percaya itu, makanya saya berjuang. Ya, terima kasih Kak Fitri. Ya, kita bisa keselan selanjutnya. Oke. Nah, jadi, high school life. Nah, ada beberapa poin yang ingin dibahas ya kak. Nah, yang pertama dari segi akademik, gitu kan. Nah, akademik tuh saya adalah orangnya pecinta hafalan, dan tidak suka berhitung. Jadi, kebayang ya, pelajaran-pelajaran favorit saya, dan pelajaran-pelajaran tidak favorit saya. Kayak matematika, matematika, kimia, ya. Itu pecinta hafalan, maksudnya menghapal berapa jumlah mantannya, nama mantannya gitu? Bukan ya? Bukan ya? Bukan, kan ada pelajaran lu yang lebih ke teori base, gitu ya, hitungan base. Jadi, kayak kalau dari IPA tuh, kan saya IPA tuh. Nah, saya lebih suka biologi, gitu, dan saya nggak terlalu suka tentang matematika, fisika, kimia, yang hitung-hitung. Nah, IPA tapi nggak suka berhitung. Aneh ya? Iya, kak. Aneh kan, gitu kan. Jadi memang... Lalu coba saya tebak, walaupun Kak Fitri tidak suka berhitung, pasti ada satu hal yang membuat Kak Fitri suka berhitung. Menghitung uang, gitu ya. Pasti suka. Bener nggak, kak? Iya, kak. Wajib itu. Semua orang, walaupun tidak menyukainya, tapi semuanya suka. Ya, jadi kayak, saya tidak suka pelajaran-pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, yang seperti itu. Dan saya juga tidak suka berolahraga. Olahraga, nilai-olahraga. Saya adalah nilai yang paling buruk di rapor. Nah, juga seni. Begitu pula dengan seni ya. Saya tidak bisa menari. Seperti itu. Itu adalah kehidupan akademik. Ya, mungkin sama juga dengan teman-teman semua. Seperti itu ya. Umum lumrahnya seperti itu. Nah, terus untuk kehidupan non-akademik. Nah, unexpectedly, walaupun saya itu orangnya ketika SMP itu pemalu, dan tidak pedean untuk tampil di publik, tapi unexpectedly ketika SMA, saya menjadi wakil ketua OSIS. Nah, itu juga tidak sengaja ya, kayak, itu karena dipilih, waktu itu tuh kandidatnya itu adalah dipilih, terus waktu itu ada pemilu, dan ada orang yang percaya dengan saya, dan memilih saya, sehingga saya bisa menempati posisi itu. Gitu kan, wakil ketua OSIS. Tapi, saya rasa tuh, saya mulai sedikit berubah, ketika mengalami, ketika saya menjadi wakil ketua OSIS itu. Jadi, ya itu juga Alhamdulillah ya, jalan yang Allah tunjukkan kepada saya. Terus, saya juga... Kak Fitri, waktu itu sudah, ini seorang perempuan. Bagaimana rasanya menjadi seorang perempuan yang memiliki jabatan wakil ketua OSIS? Waktu itu, nah, waktu itu unexpectedly, entah mau ngapa ya, ketika saya menjadi wakil ketua OSIS, tahu-tahu, ya bisa saja ya, ketika saya berbicara di depan publik, yang tadinya saya pemalu dan tidak percaya diri, bisa saja ya, sehingga mendapatkan kepercayaan. Tapi memang, waktu itu juga ya, nanti akan saya jelaskan, saya akan ceritakan di kisah berikutnya ya, yang pengalaman berharga, ada hubungannya juga dengan itu. Nah, jadi, selain wakil ketua OSIS ini, juga saya, ada satu yang berkesan, pengalaman yang sangat berkesan di SMA ini, itu adalah salah satunya, saya ikut GACSI ya, sekarang juga masih ada kayaknya. Itu apa Kak? Nah, itu tuh semacam kegiatan untuk ketua OSIS di masing-masing sekolah, dan itu nasional gitu, jadi ketua OSIS di masing-masing sekolah, biasanya itu satu kabupaten, satu provinsi mungkin ya, satu provinsi tuh dipilih gitu, beberapa ketua OSIS di masing-masing sekolah, terus dikumpulkan, terus ada kegiatan bersama gitu kan, terus membahas beberapa masalah gitu kan, Nah, di situ tuh baru saya menyadari kalau, wah, ternyata Indonesia tuh sangat luas sekali, ketemu banyak orang, dengan budaya yang berbeda gitu, dengan cara gaya intonasi yang berbeda ketika ngomong bahasa Indonesia gitu, jadi itu adalah pengalaman yang sangat berkesan untuk saya, untuk pertama kali ya, kayak benar-benar ketemu orang banyak, dan dengan beda-beda budaya. Nah, sekarang juga masih ada ya, kalau nggak salah, kawah kepemimpinan pelajar kalau sekarang tuh, namanya KKP, entah sekarang di Pus Presnas, atau di PSMA yang di bawah PSMA, oh iya, untuk kalian, karena saya tuh merasa waktu SMA saya tuh, saya tuh nggak tahu banyak informasi ya, tentang kayak lomba-lomba di Kemendikbud, ternyata tuh banyak sekali, untuk kalian tuh sekarang, untuk teman-teman yang masih SMA, dan memang suka dengan kegiatan-kegiatan, dengan lomba-lomba, itu di Kemendikbud ada banyak sekali, kalian, teman-teman bisa follow IG-nya, Pus Presnas ya, karena di sana tuh, banyak sekali tentang info-info mengenai lomba, dan itu sangat menarik sekali, gitu, jadi saya harap tidak, teman-teman tidak seperti saya yang dulu, oh, kurang informasi, sehingga saya melewatkan banyak, kegiatan-kegiatan yang menarik, gitu, jadi SMA-nya ya begitu saja, kurang banyak pengalaman, ya seperti itu, untuk kegiatan non-akademiknya, dan ini ada satu pengalaman berharga, yang mengajari saya, ini bukan pengalaman yang menyenangkan ya, teman-teman, jadi, tapi ini saya ingin berbagi bersama teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mengambil, pelajaran dari sini, jadi dulu tuh sempat, waktu SMA, waktu kelas 2, saya juga kurang paham sih ya, tentang perubahan terhadap diri saya, tapi mungkin memang, waktu itu, karena waktu kelas 2 itu, sebelumnya waktu di SMA itu, saya adalah pribadi yang pendiam, sebenarnya bukan pendiam, tapi pemalu, jadi kalau, misalnya kalau udah deket, mau malu-maluin, gitu ya, hanya saja pemalu aja, dan kurang percaya diri, terus ketika di SMA, saya, diberikan amanah, bisa menjadi wakil ketua OSIS, gitu kan, terus, waktu itu saya juga, dengan kondisi, memang saya orangnya sedikit ambis ya, akademik orient, saya ingin mendapatkan nilai-nilai yang baik, gitu kan, di rapor saya, nah, waktu itu, saya tidak menyadarinya, waktu itu saya punya teman ya, bertiga, gitu, geng, dan kami itu sangat berkompetisi untuk, mendapatkan nilai yang baik, gitu, nah, tanpa kami menyadari bahwa itu, menghilangkan rasa empati kami, terhadap teman-teman kami, di satu kelas, terjadilah, jadi, teman-teman satu kelas itu, membuat grup anti kami, di belakang, dan itu tuh, tidak hanya teman berisi teman-teman, satu kelas kami, tapi juga teman-teman satu sekolah kami, gitu, jadi di belakang kami, iya kak, benar kak, anti, anti saya, ada namanya, gitu kan, saya juga gak tau ya, nama geng-nya apa? Hah? Nama geng-nya apa? Bukan geng ya kak, bukan kumpulan juga, karena ini terlalu besar, satu kelas itu disitu kak, bayangin loh kak, jadi, satu teman-teman kalian, gitu, biasanya kan teman-teman kalian, ini teman-teman satu kelas, membuat suatu grup, tanpa kalian, yang membicarakan keburukan kalian, dan kalian gak ada disitu, gitu kan, nah gitu kan, dari situ tuh, nah waktu itu saya tau, gara-gara ada teman, baik saya, yang gak sengaja nyeplos, gitu kan, tentang itu, dan saya kepo, dan waktu itu, kondisinya, ada satu teman saya, yang lupa login Facebook, di, handphone saya, terus dari situ saya, mulailah gitu kan, kepo, dan, ya Tuhan, hancur sekali hati ini, bisa kebayang gak sih kak? Betul bener, teman-teman juga gak bayangin. Ditinggalkan Tuhan kak ya, jadi ditinggalkan, Facebooknya masih ini ya. Itu ya, dan saya scroll-scroll-scroll, gitu kan, siapa yang buat ini? Karena ternyata, teman dekat, iya, teman dekat, gitu kan, terus itu kayak, tapi saya baca setiap komen, gitu kan, awalnya tuh kayak, wow, ini gak adil, ini gak adil, ini udah termasuk, saya dibully, saya dibully, gitu kan, saya mau nyalakan diri sendiri. Tapi ketika saya, ini gitu kan, kayak ketika saya, coba, intropeksi diri, oh mungkin ada juga sayanya yang salah. Ya mungkin dari segi teman-teman, karena teman-teman begitu, karena ya mungkin mereka merasa terganggu, gitu, walaupun saya waktu di situ, saya merasa karena, itu adalah hak saya, gitu, kayak, kalau misalnya kita berkompetisi, ini rebut-rebutan, gitu kan, siapa yang ngerjain ke depan, gitu kan, tapi gitu kan, bukannya hak saya, semua siswa mendapatkan hak yang sama, tapi ya memang tidak seperti itu, teman-teman. Ada yang namanya, kecerdasan emosi, gitu, di situ kita harus empati, gitu kan. Jadi ya, dari situ, saya mulai intropeksi diri, oh ternyata, ambisi itu juga, ada batasnya, gitu, kita harus, tapi dari situ selesai, kok kasusnya, jadi kayak waktu itu tuh, walaupun ya lukanya, tidak selesai. Tapi, tapi sebenarnya, it's okay sih, aku, saya mau rasa, kalau waktu itu adalah, sekarang ya, untuk yang sekarang, oh itu adalah, apa ya, karena masih, SMA, mungkin pola pikirnya juga, masih belum berkembang, masih belum terlalu dewasa, jadi saya berusaha, oh menerima, dan sekarang pun juga, bahkan terhadap orang yang membuat, ini membuat, grupnya sendiri, oh yaudah, malah udah biasa aja, gitu, sebenarnya udah biasa aja, dan memang saya pun, lebih menganggap, kalau itu adalah pengalaman, yang harus diingat, dan mungkin juga bisa, nanti saya share, gitu kan, ke teman-teman, bahwa, ya kita harus bisa mendapatkan, sedikit pelajaran, gitu kan, dari situ, yang bisa membuat, kita ke depannya, lebih baik lagi, ya jadi saya pun, juga berterima kasih, justru gitu kan, kepada orang-orang itu, oh jadi saya, bisa berubah menjadi, lebih baik lagi, bisa belajar lagi, gitu kan, tidak hanya, IQ, gitu kan, yang perlu ditingkatkan, tapi, ya kecerdasan emosional, juga perlu. Pelajaran berharga sekali, kak ya, orang-orangnya mungkin sudah lupa, tapi rasanya, belum lupa, gitu kak ya. Iya kak, gitu kan, itu bertiga tuh kak, grup bertiga tuh ada, satu-satu gitu kan, anti A, anti B, anti C, ya Tuhan, gitu kan, tapi ya, terima kasih justru, itu yang menyadarkan kami, gitu kan, kayak, dan, dan ya kodarullah, kami bertiga, ya, sekarang menjadi pribadi yang lebih baik, Bismillah, ya, semoga, gitu kak, semoga memang, bisa menjadi terus, bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kak, Kitri, dan disini ada foto nih, ini foto, sama siapa nih kak? Ya, waktu itu, itu, menteri, menteri, menteri pendidikan, waktu pada jaman, Pak M Nuh, kalau nggak salah ya, atau cemi, ya, wow, 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 ya, berposa dengan menteri nih, berposa dengan menteri nih? Iya kak, makanya waktu itu, oh, merasa amaze ya, pertama kali, mengikuti acara yang besar, karena memang, keberuntungan juga, kak ya, waktu itu, gitu kan, di, waktu itu tuh, kalau di provinsi lain tuh, ada seleksinya, sementara yang untuk provinsi Jawa Barat itu, langsung, dibebankan kepada, sekolah kami, dan salah satu sekolah lagi, Seman Dua Bandung, gitu, jadi alhamdulillah, pengalaman yang sangat berkesan, ya, bukan kaleng-kaleng ternyata ya, teman-teman ya, masih SMA sudah berfoto dengan menteri ya, tidak, 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 teman-teman yang lain, pencapaiannya, oh, ada yang olimpiade, mungkin ya, gitu kan, ada yang, bisa lolos, lomba apa, gitu, memenangkan lomba apa, tidak, 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 ini tidak seberapa teman-teman, hanya, merupakan pengalaman yang berkesan, untuk saya. Ya, Kak Fitri, ini lagi heboh ya, di last chat YouTube, tentang anime, ada banyak yang tanya, kalau Kak Fitri sendiri, apa sih anime favoritnya? Jepang ya? Ya, waktu saya, ada, ada kah anime favorit saya? ada namanya, Anohito Hana, apa ya tentang, saya lupa judulnya Kak, pokoknya ada, Hana Hana, ada Anohito Hana, bla 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 bla, gitu kan, terus ada juga yang menarik itu, yang Kimi no Nawa, mungkin itu sangat terkenal, dan itu mungkin pecinta anime akan, menyukai dan tahu gitu kan, tentang movie itu, jadi ada, saya, sebenarnya waktu-waktu kecil tuh, saya gak terlalu, ini sebelum-sebelum datang ke Jepang, saya hanya mengetahui anime-anime yang ada di, ini ya Kak, yang ada di TV, kayak Shinchan, Chibi Maruko-chan, gitu, Doraemon, gitu, gak terlalu, jadi saya suka Jepangnya, bukan karena terlalu suka animenya, sebenarnya mungkin ya, lebih suka culture-nya, jadi saya kurang, kurang nge, gitu, biasanya kalau ditanya tentang anime, gitu kan, tapi ada beberapa anime yang memang berkesan, saya tonton sampai habis, gitu, oke, terima kasih Kak, ini tentang high school, LIEVE ya, live ya, iya Kak, belakangan ini tuh, saya tuh, ini apa sih, gitu kan, LIEVE, LIEVE, gitu kok, lagi gini gini, banget, populer banget ya, sampai gogai, apa sih, jangan sampai ketinggalan, walaupun di Nagoya, di Jepang, jangan sampai ketinggalan ya, iya, harus kita panggit, nggak, gitu kan, ya, jangan sampai kudet ya, iya, jangan kudet, oke, next, ya, jadi ini Kak, yang cerita yang tadi ya, yang memasuki jenjang universitas, jadi karena ketika di SMA itu, saya sebenarnya belum terlalu aware ya, tentang kehidupan masa depan, yang saya tahu adalah, saya harus lanjut gitu, saya ingin melanjutkan pendidikan gitu, yang penting bisa kuliah gitu, dan, pengennya beasiswa karena melihat ya, kondisi keluarga juga akan lebih memudahkan, kalau saya dapat beasiswa gitu kan, pasti akan keberatan banget orang tua, kalau misalnya saya tidak mendapatkan beasiswa, nah, jadi waktu itu tuh, gimana caranya ya, bisa kuliah, saya nggak terlalu aware tentang jurusan dan universitas, gitu, tapi ya, yang sangat membantu di sini, yang mengurusi tentang bidik misi, gitu kan, itu terima kasih banyak untuk guru BP, yang berperan sangat optimal, mulai dari mengurusi tentang bidik misi, tentang konsultasi jurusan, yang saya bilang, bu, saya pokoknya, saya mau lanjut kuliah, gitu kan, terus, saya nggak suka hitungan, gitu kan, terus akhirnya, terpilihlah, gitu kan, nah, sebelumnya itu, kan saya ikut seleksi jalur undangan, ada dua seleksi kan, Kak, ada yang pertama tuh, jalur undangan, waktu di zaman saya tuh, jalur undangan, dan jalur tertulis, SNMPTN, dan SBMPTN, nah, dari segi SNMPTN itu, sekaligus diurus dengan beasiswa bidik misinya, diurus oleh guru BP, waktu itu, nah, untuk yang SBMPTN, saya juga mikir nih, kalau misalnya SNMPTN nggak lolos, gimana caranya ya, terus, nah, untuk yang SBMPTN ini, nah, teman-teman juga mungkin ada, masih ada ya, beasiswa perintis ini, jadi itu dari, saya juga dapat info ini dari cutting dulu, dari yang kuliah di ITB, nah, dia kirim info ini, dia adalah persiapan, bimbingan ujian masuk universitas, mungkin bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk, biasanya kan, apa, kursus, gitu kan, ya, untuk persiapan SBMPTN, gitu kan, nah, beasiswa ini bisa, bisa dicoba, gitu, jadi dulu saya, selain mempersiapkan untuk SNMPTN, saya juga, bolak-balik tuh, nah, itu pertama kalinya mulai bolak-balik, ke kota, ke Bandung, karena waktu dulu tuh, tes seleksinya itu ada di Masjid Salman ya, jadi sekalian bisa lihat ITB-nya juga, gitu kan, biar lebih termotivasi, nah, dulu tuh bolak-balik tes, ada seleksinya, dan Alhamdulillah lolos, sampai akhir, ada yang namanya learning camp itu tuh, satu bulan intensif, untuk belajar untuk SBMPTN, nah, di akhir belajar SBMPTN sendiri, itu sebelum-sebelum ini, sebelum learning camp-nya selesai, nah, kebetulan, ada pengumuman tentang SNMPTN, dan, ya, Alhamdulillah, saya keterima di SNMPTN-nya, dan sekaligus bidik misinya, gitu kan, jadi ya, Alhamdulillah, tapi, yang learning camp ini juga sangat bermanfaat ya, karena ada TO-TO-nya juga, gitu kan, jadi teman-teman bisa mem, apa ya, memposisikan, oh, seberapa besar kemampuan teman-teman, terus mungkin juga bisa dicocokkan, dengan targetnya teman-teman, kalau biasanya kan, suka ada prediksi-prediksi ya, di tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya mau jurusan ini, harus nilainya berapa, harus nilainya berapa, gitu kan, nah, beasiswa ini, perintis ini sangat membantu, sekarang masih ada, mungkin teman-teman bisa dicek ya infonya, mengenai beasiswa perintis ini, nah, terus, untuk beda kesiswa bidik misi, ini benar-benar terima kasih untuk guru BP, karena memang, nggak tahu ya, nggak tahu, saya tidak mengetahui banyak informasi, gitu kan, tentang beasiswa ini, tapi, memang guru BP yang membimbing saya, waktu itu, dan saya, baru sekarang-sekarang saya ngerasa, oh, guru BP saya itu memang sangat berperan, sangat optimal, gitu, karena ada banyak teman-teman, yang, sekolahnya tidak, men-support, seperti yang dilakukan guru BP saya, gitu kan, nah, jadi untuk beasiswa bidik misi, itu karena, saya pilih, sebelumnya juga saya lewat jalur undangan dulu, nah, diurus oleh guru BP, nah, di situ ada, waktu dulu, waktu jaman saya itu, ada, kita pilih empat, dua universitas, empat jurusan, gitu, terus, karena saya bilang, Bu, saya sukanya biologi, dan nilai-nilainya juga, yang bagus tuh, yang bagus tuh kayak yang teori, hafalan, gitu, biologi, dan pelajaran-pelajaran, dan sementara, yang matematika, fisika, kimia, nggak terlalu bagus, dari situ, guru memberikan rekomendasi, oh, yaudah ini aja, ITB, SITH, gitu, nah, karena saya pengennya yang hafalan, dan saya suka biologi, gitu, nah, dari situ, pertama saya pilih itu, saya pilih dua jurusan itu adalah, SITH Science, dan SITH Rekayasa, gitu kan, nah, yang keterima, ya Alhamdulillah, di pilihan keduanya, di SITH Rekayasanya, terus, kenapa saya memilih, Rekayasa Pertanian, akhirnya, karena saya pikir, waktu itu ada tiga jurusan, yang baru tuh, baru tuh, ada Rekayasa Hayati, Rekayasa Pertanian, dan Rekayasa Kehutanan, melihat kok, saya kurang familiar, dengan dua jurusan lainnya, sementara Rekayasa Pertanian itu, saya mikirnya, oh, mungkin karena di kampung saya, banyak sawah, gitu, terus kayak, saya lebih, kan dulu juga, ayah saya tuh, dari penjahit, pernah mencoba untuk bertani, gitu kan, mungkin akan, jurusan Rekayasa Pertanian, itu akan lebih bermanfaat, gitu, daripada jurusan-jurusan lainnya, jadi, disitulah, kenapa saya, akhirnya masuk ke, Rekayasa Pertanian, nah, oke, next ya, Kak, ini dia, satu tahap yang menurut saya, banyak mengubah saya, dari segi pola pikir, dari segi, ya, pede, percaya diri, gitu kan, nah, jadi, dulu, di ketika, saya cerita sedikit tentang, undergraduate student life saya, waktu awal itu, di TB itu, ada yang namanya, mungkin teman-teman juga tahu, ada yang namanya, TPB, kelesetannya, tahap paling bahagia, gitu kan, ada tanda kutipnya, tahap paling bahagia, ya, gitu, ini namanya, sebenarnya, tahap persiapan bersama, gitu ya, nah, jadi, di tingkat satu itu, kita malah, belajar tentang, semuanya, semuanya, semua, semua mahasiswa itu, belajar sama, gitu, belajar kalau kulis juga, belajar fisika dasar, kimia dasar, gitu kan, sesuatu yang saya hindari, tetap harus saya hadapi, di tahap paling bahagia ini, gitu kan, nah, dengan kondisi saya adalah penerima beasiswa, waktu itu, dan ada, ada rekomendasi, bukan rekomendasi ya, sebaiknya, karena, tapi ada-ada yang bilang, sebaiknya kalau bidik misi itu, mahasiswanya mempertahankan, IP-nya selalu di atas tiga, gitu kan, jadi, saya merasa di, tahun pertama ini, itu adalah tahun yang paling, berat untuk saya, karena, ya berhadapan dengan hitungan, terus, adaptasi juga, itu sangat berat sekali, di tahun pertama, dan, baru ngerasa, oh gini ya, ternyata jadi mahasiswa, gitu kan, nggak kayak dulu, waktu SMA beda banget, gitu kan, tapi alhamdulillah, ya, kalau kita, jalani, ya, berakhir juga, akhirnya, tahap paling bahagia ini, gitu, nah, terus sampai, di kehidupan, empat tahun saya lainnya, ada beberapa, yang saya ikuti, nah, ada PKM, pekan kreatifitas mahasiswa, terus ada, pas itu, jadi kalau misalnya, di ITB itu, nah, ada Masjid Salman, nah, di Masjid Salman-nya sendiri, ada unit-unitnya, nah, ada, pas itu adalah, pembinaan anak Salman, jadi kayak, kakak tuh bisa jadi mentor, untuk anak-anak kecil, gitu, nah, jadi saya aktif di situ, dulu, nggak, karena waktu tahun kedua, saya harus pindah ke Jatinangor, pindah kampus, karena waktu itu, rekayasa pertanian itu, kampusnya di Jatinangor, sebelah sama UNPAD, jadi, saya hanya bisa aktif, tiga semester, karena, ya, tiga semester, dan sampai memutuskan untuk, oh, kayaknya saya nggak bisa lanjut lagi, di pas ini, terus ada yang paling, berkesan, ini adalah, persiapan, menjadi, saya ikut ke Panitian Medik OSKM, OSKM itu, OSPEC ya, OSPEC Universitas, terus, bagian medik itu, berkesan karena, persiapannya sangat keras sekali, waktu itu, waktu itu saya merasa, oh, setelah ke Panitiannya beres, oh, saya sangat kuat sekali, karena, persiapannya itu kayak, kita setiap hari itu ada push up berapa kali, terus, setiap hari bawa, tas, berat, gitu kan, bawa air minum, dua liter, tiga liter, kemana-mana, terus, itu sangat berharga sekali, terus, saya ikut juga AKN, waktu itu ke, pelosok, ya, ada pengabdian masyarakat, semacam pengabdian masyarakat, dan itu mata kuliah, mungkin sama kali ya, di universitas lain juga, itu juga berkesan, terus, saya di himpunan, ada himpunan rekesan mahasiswa, rekesan pertanian, himpunan, karena kita jurusan baru, himpunannya pun, baru, sini, sini, ini adalah lomba, satu-satunya lomba, yang akhirnya bisa saya menangi, karena lombanya juga, himpunan yang menyelenggarakan, waktu itu, tidak terlalu besar, jadi, lombanya cuma antar himpunan, lomba tentang membuat sistem pertanian terpadu, terus, ada, tentang bidik misi, bidik misi mengajar, karena saya bidik misi, waktu itu, anak-anak bidik misi yang di Jatinangor, mengalami, anak-anak bidik misi yang di Jatinangor, berinisiatif untuk, oh kita harus, melakukan sesuatu, karena kita sudah mendapatkan beasiswa ini, kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat, jadi kita mengajar, satu SD, yang dekat di Jatinangor, kita mengajar di sana, ini yang paling, bukan yang paling ya, tapi, yang berkesan juga, itu karena pertama kalinya, saya ke luar negeri ya, ke Universiti Putra Malaysia, jadi dulu, pertama kalinya bikin pasport, bahkan pertama kalinya naik pesawat, gitu ya, kayaknya, nah, tapi gak terasa ke luar negeri sih ya, karena masih Malaysia gitu, kayak culture-nya, sama-sama aja, tapi ya itu, berkesan untuk saya, jadi itulah, yang saya lalui, sampai saya menjadi, Fitri Audia ST, gitu ya, karena gelarannya sarjana teknik, gitu ya, gitu ya, akhirnya bisa lulus, dengan segala hal, yang saya perjuangkan di situ, Alhamdulillah, saya mendapatkan gelar itu. Oke, Kak Fitri Audia ini adalah seorang penerima beasiswa bidimisi, pernah kak merasakan, bagaimana respon-respon yang tidak bagus ya, yang negatif terhadap Kak Fitri, sebagai penerima beasiswa bidimisi mungkin? Kalau saya lebih ke, justru saya merasa bersyukur ya kak, mungkin dari teman-teman juga, saya belum pernah sih kak, kayak mengalami secara langsung, misalnya ada teman-teman yang ngebully, nggak tahu ya di belakang, gitu ya, pokoknya kalau di depan, saya tahunya mereka ya baik-baik aja, gitu kan, cuman mungkin kadang-kadang tuh, ya mungkin ngerasa, oh kita dari bidimisi itu kan, cenderung kayak, anggapan keluarga yang kurang mampu, gitu kan ya, tapi ya, so why gitu, toh ini merupakan kesempatan kita, untuk justru bisa memperbaiki semuanya, justru untuk menjadi lebih baik lagi, jadi saya lebih, lebih mengambil sisi positifnya, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada saya, dan amanah yang diberikan kepada saya, dan saya harus bertanggung jawab, untuk itu. Ya, terima kasih Kak Fitri, kita bisa ke slide selanjutnya. Ya, terus Tina ini ya, mungkin yang menjadi, titik penting, ini adalah perjalanan, bagaimana saya bisa mendapatkan, kuliah di sini, nah, jadi ada beberapa, hal yang tak terduga juga, dan mungkin kedepannya adalah, ini apa banget sih, gitu kan, ya karena, secara tidak terduga ya, memang kadang, ya itulah kenapa saya pilih, ya quotes yang saya tampilkan tadi, kita tuh gak tahu dari jalan mana gitu, kita bisa mendapatkan sebuah keberhasilan, gitu kan, nah, jadi awalnya, sama seperti mungkin teman-teman yang saat ini sedang berjuang, saya ingin ke Jepang, terus saya mulai mencari informasi, saya menetulkan target unit, unit, terus jurusan saya, terus beasiswanya apa, terus membuat checklist persyaratan, timelinenya seperti apa, gitu kan, nah, dari situ, nah, karena yang saya ceritakan tadi, karena jurusan saya adalah jurusan baru Kak, dan itu Rekaisa Pertanian, jurusan yang kalau misalnya dicari ekivalennya di Jepang tuh, ini saya nanti lanjutnya ke jurusan mana ya, gitu kan, karena di pertanian sendiri tuh ada spesifikasi, pertanian itu ada bagian tanahnya, ada bagian bioteknologinya, ada bagian agronominya, ada yang lebih ke bagian genetik, gitu kan, dan mereka kan deep, sementara Rekaisa Pertanian ini sendiri, kita belajar semuanya, tapi kulitnya aja, gitu, makanya ketika saya konsultasi dengan dosbing, mereka juga agak kesulitan untuk memberikan rekomendasi, karena mereka tahu, apalagi di Jepang, Jepang itu terkenal dengan detail, gitu, semuanya detail, dan jurusannya lebih ke detail, dia tersementara saya dengan pengetahuan yang saya sekarang, mereka kesulitan untuk memberikan rekomendasi, tapi mereka bilang, ya coba aja dulu, ya coba aja dulu, gitu kan, dan ketika sarannya, tapi sarannya saya terima, saya coba dulu, nah waktu itu saya mikir, untuk research plan sendiri, karena saya bingung ya, karena tidak banyak ilmu yang saya dapat tidak terlalu dalam, nah saya mikir, apa yang bisa saya lakukan, nah dari situ saya kepikiran, apa ini ya, coba tempat magang, gitu kan, cari, terus saya nyari tempat magang, untuk seharapan saya, ketika saya magang, saya bisa mendapatkan ide untuk research plan, gitu kan, nah ternyata, tidak mudah, ketika mencari tempat magang, saya coba email, banyak ya, kayak ke balai-balai, itu mereka nggak bales, gitu kan, ditelepon pun mereka nggak angkat, terus ada yang bilang ditelepon, oh iya, nanti kami hubungi kembali ya, coba simpan nomor HP aja, tapi ternyata nggak ditelepon balik, gitu, itu sangat sulit sekali, sampai suatu ketika, yaudahlah saya nekat, saya datang aja gitu, ke salah satu, kedua balai, nah waktu itu di Bandung, ada satu, yang dinas pertanian, gitu, yang deket gas ibu itu, saya datang ke sana, saya bilang, saya juga nggak tahu ya, ketika resepsionisnya tanya, ibu mau menghadap siapa, terus saya jelasin, saya mau nyari kesempatan magang, kayak gitu, gitu kan, saya juga nggak tahu siapa yang dihadapi, akhirnya dihadap, dihadapkan kepada seseorang, dan dia pun bingung juga, oh nggak bisa, gitu intinya, dia berkelok-kelok, dan sampai bilang, nggak bisa di sini, nggak bisa magang, gitu kan, oh ya saya juga tahu, tapi ya saya mau mencoba saja, gitu kan, saya ingin mencoba apa yang saya bisa, terus ada ke balai lainnya, ke balai kedua itu, ya peruntungan saya, ketika di balai kedua itu, yang di Lembangnya jauh kak, waktu kalau ngegojek itu, PP itu bisa sampai 50 ribu, gitu untuk PP-nya aja, karena jauh dari Bandung ke Lembang, nah, di Lembang itu saya datang, terus entah kenapa, bapaknya percaya gitu kan, gitu kan, Neng mau apa kesini, gitu kan, terus bilang, Pak saya mau lanjut S2, terus saya lalalalalala, dan ya Alhamdulillahnya bapaknya baik, terus oh iya yaudah, di sini, tapi nggak digajian ya, gitu nggak apa-apa kan, saya cuma, eh Pak saya cuma, mengambil pengalaman gitu, dari situlah saya, magang di situ, jadi ikut kegiatan mereka, dari mulai-mulai nyusun, rencana penelitian waktu itu, tentang padi, karena oh mereka, penelitiannya lebih ke padi, gitu kan, terus saya udah, udah punya materi tentang bikin research plan-nya, gitu kan, nah terus, dari sini, atas saran dosen saya sebelumnya, coba aja gitu kan, saya mulai googling nih, gimana caranya, mendapatkan sensei, karena di Jepang tuh terkenal, yang paling susah tuh, justru mendapatkan senseinya, Kak, karena, ya mungkin, mereka gak asal percaya, ya mereka itu, gak pikir orangnya gitu, kayak, gak asal ngambil siswa, yang mereka tidak percaya, biasanya tuh, harus atas rekomendasi dosen siapa, gitu, atau dari universitas, yang mempunyai kerja sama-sama mereka, gitu kan, dan itu terbukti, saya meng-email sekitar 20 dosen, karena saya gitu, di berbagai, di berbagai, lab di universitas, di beberapa universitas, dan, tidak ada yang membalas, dibalas pun tidak minimal, tidak ada yang membalas, iya, ada, tidak ada, kayak, ini satu, coba satu, gak ada yang dibalas, coba lagi, gak dibalas, coba dibalas, gak dibalas, cuma ada satu dosen yang balas tuh, gitu kan, dan itu dosen saya yang sekarang, gitu kan ya, satu-satunya makanya, oh, itu memang, memang rezekinya di situ kali ya, nah, satu dosen yang saya yang sekarang tuh membalas, terus dia bilang, ya kebetulan karena dosen ini tuh, kebetulan sering ke Indonesia, terus punya proyek di Indonesia, gitu kan, saya memang ngincar dosen yang ini, karena saya kan ketika, mengontak, supervisor, atas dari Google, itu kan kayaknya tuh, katanya tuh, coba kalian baca, ininya, backgroundnya dia, gitu kan, kalian, kata-kata ketika email, sesuaikan dengan backgroundnya dia, gitu kan, jadi kayak, saya sesuaikan, terus, oh, dia, beberapa penelitiannya, beberapa jurnalnya itu, ada yang tentang di Indonesia nih, jadi saya, coba di emailnya, bahas tentang, oh, kebetulan, saya tahu kalau, saya baca kalau jurnal sensei di Indonesia, tentang padi, gitu kan, nah saya lebih mention di situ, gitu kan, dan ya, kodarullah lah sensei ini, yang akhirnya, gak langsung menerima, dia bilang, gitu kan, tapi setidaknya membalas, waktu itu, cuma satu sensei ini, dia bilang, oh, tapi kami gak punya beasiswa, gitu, terus saya bilang, oh enggak, saya mau ikut LPDP, blablabla, oh iya, gitu kan, terus, saya akan berusaha untuk support, gitu kan, nah ini adalah, terus abis itu tuh, ada satu kejadian yang paling krusial, menurut saya, membuat saya bisa sampai ke sekarang, jadi waktu itu tuh, dia, beliau, sensei itu tuh, bilang, oh saya akan ke Indonesia, ayo kita ketemu, gitu kan, untuk membahas tentang penelitian ini, nah waktu itu, dia ngajak, beliau ngajak, ketemu di, Lipi, Lipi di Bogor, gitu kan, nah, saya dari Bandung, saya mikir, oh kalau misalnya saya naik bus, dari Bandung ke Bogor, gitu kan, itu paling macet, dan saya, dan yang saya tahu tuh, kalau sama orang Jepang tuh, jangan sampai ngaret, gitu kan, first impression is really crucial, gitu kan, kayak, jadi saya mencoba, gimana ya caranya, supaya tidak macet, terus saya ngomong ke orang tua, terus orang bilang, yaudah naik motor aja, gitu kan, saya naik motor, dari rumah saya, ke puncak, gitu kan, terus ke Bogor, gitu, nah, tapi kak, naik motor ini justru, yang membuat alasan sensei, kenapa sensei percaya, salah saya, ketika-ketika kita bertemu tuh, kita ngobrol, terus, oh kok biasa aja, gitu kan, kayak, oh dia tidak terlalu tertarik, gitu kan, oh biasa ngomong biasa, tapi ketika dia tanya, kamu ke sini naik apa, saya bilang, naik motor sensei, hah, dari Bandung, gitu kan, iya sensei, dari Bandung, gitu kan, berapa jam, gitu, nah dari situlah dia merasa, dia mulai keep attention, gitu kan, sampai di akhir, di akhir kepisah tuh, dia mikir, oh hati-hati ya, Fitri Sang, gitu kan, terus dia bilang ke semua, researchernya Lipi, ini loh, Fitri Sang itu, naik motor loh, ke sini, gitu kan, jadi teman-teman, mungkin alasan saya yang diterima, sama sensei, gitu kan, terus tuh gara-gara, naik motornya itu, gitu kan, karena itu tuh, ketika saya datang ke sini, beliau menceritakan itu semua, ternyata, pokoknya ketika saya datang, seluruh orang di sini udah tahu, oh ini Fitri Sang, gitu kan, yang sangat agresif, gitu kan, yang menemui sensei berjuang, dengan naik motor, gitu kan, padahal kalau menurut saya, di Indonesia, biasa kan ya, kayak kalau misalnya naik motor, toh saya pun juga gak mengendarai, gitu waktu itu, saya dibonceng, gitu kan, tapi, menurut sensei itu, itu sangat sesuatu yang, oh dia berjuang, gitu untuk itu, kayak menurut sensei itu sangat, sangat berkesan, gitu, jadi menurut saya, ya kita gak tahu, gitu kan, apa hal yang bisa membuat kita berkesan, gitu kan, kita bisa melakukan, melakukan, gitu kan, nah jadi siapa tahu, gitu teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman di sini, coba ya coba aja, karena, ya siapa tahu kalau itu, redala rezeki teman-teman, gitu kan, jadi kayak apapun alasan yang membuat teman-teman, mendapatkan impian teman-teman, termasuk se, alasan klise saya, gitu kan, karena di, terima, karena, karena beliau tahu, karena saya naik motor, dari Bandung ke Bogor, gitu kan, itu juga mungkin-mungkin aja, nah, nah, ketika saya ketemu sensei, gitu kan, beliau tahu, oh beliau, dari situ mulai agresif untuk mensupport, gitu kan, ketika saya minta, LOA, gitu kan, beliau, oh tapi kalau misalnya di sini, LOA itu, gitu kan, kalau di Nagoya University, LOA itu dikeluarkan, kalau emang, kita udah, registrasi, udah pendaftaran, gitu, kita kalau misalnya sebelumnya kita minta LOA itu, itu agak susah, gitu, paling LOA-nya itu adalah LOA yang tidak formal, gitu, yang dikeluarkan oleh sensei di lab-nya, jadi bukan LOA Universitas, gitu kan, letter of acceptance-nya itu tuh adalah yang dari lab-nya, dari sensei-nya, gitu, dan itu tuh, itu, beliau juga bilang, ini sebenarnya bukan LOA yang resmi, tapi ya, coba aja pakai ini, jadi cuma kata-kata nanti saya tunjukkan ya, nah, ketika saya udah ketemu, terus saya apply LPDP, gitu kan, nah, ketika melamar beasiswa itu, saya berjuang tuh untuk LPDP, karena kan kita sendiri ya, yang paling, yang paling masalah untuk LPDP itu, bagi saya, bagi saya itu adalah, kemampuan bahasa Inggris, gitu kan, dan terus kayak, oh, itu adalah tinggi, gitu kan, nah, terus saya coba, waktu itu, tes tuval IBT, dan udah mahal, gitu kan, kayak, terus waktu itu saya berpikir, oh, saya tidak bisa membebankan ini kepada orang tua saya, saya harus mencari, biayanya sendiri, waktu itu sampai ngajar-ngajar les, gitu kan, untuk memenuhi biaya itu tuh, eh, hasilnya tidak memuaskan, gitu kan, di range-nya LPDP itu, terus coba lagi, oh, pakai tweak kali ya, gitu kan, nah, nah, di tweak sama aja, gitu, terus sampai, oh, waktu itu kan ada dua, ini, dua sisi ya, bukan dua sisi, dua jalur, ada jalur reguler, dan jalur bedik misi, nah, kalau misalnya jalur reguler tuh, kemampuan bahasa Inggris saya, nggak masuk nih, saya bisanya pakai yang jalur bedik misi, gitu kan, tapi kalau misalnya, oh, yaudah deh, gitu kan, dicoba, tapi karena waktu itu, saya tidak mempersiapkan, saya mempersiapkan diri untuk jalur reguler, saya tidak terlalu membaca persyaratan yang di bidik misi, gitu kan, dan ketika yang waktu tweak, huh, tweak juga misalnya, nggak, ketika tweak juga tidak ini, ketika tweak hasilnya juga tidak mumpuni, mumpuni, terus saya balik, oh, mungkin ke jalur bidik misi aja, gitu kan, tapi orang-orang bilang tuh, yang jalur bidik misi itu, nanti interviewnya lebih susah, katanya itu kan, waktu di LPDP, kenapa saya hindari, gitu, tapi ya, karena saya tidak mungkin daftar lewat reguler, saya akhirnya, daftar di afirmasi bidik misi, tapi saya melewatkan satu hal yang paling penting, karena waktu itu waktunya mepet, waktunya, tidak saya persiapkan, waktu itu ada persyaratan, mendapat, kita harus mendapatkan semacam surat pengantar dari universitas, kalau menyatakan kalau kita adalah beasiswa bidik misi, dan waktu itu kondisinya sedang libur, jadi saya tidak bisa mendapatkan surat itu, akhirnya ketika saya daftar tanpa surat pengantar itu, ya, saya gagal, gitu kan, dari LPDP itu, terus dari situ saya bilanglah kepada sensei, sensei mohon maaf sekali, gitu kan, saya gagal, tapi saya ingin mencoba beasiswa lainnya, terus sensei-nya masih, oh iya, iya, silahkan, silahkan, waktu itu, mau nyoba inpex, gitu ya, inpex scholarship juga, gagal juga, gitu kan, kayak sampe, aduh malu nih, bilangnya sama sensei-nya, gitu kan, dari situ udah mulai, ah, gak terlalu berharap, tapi, ya memang, who knows ya, rejeki itu dari mana, waktu itu, justru, ketika, ya ketika saya udah healing, ya, kayak, oh mungkin, saya bukan rejeki saya, gitu kan, untuk, keterima S2, dan, menelanjutkan S2 di Jepang, mungkin saya bisa mencari jalur yang lain, S2 di Indonesia aja, gitu kan, terus waktu itu sempat healing, ah, mau istirahat dulu, dan, ya, fokus mempersiapkan, yayasan, yang saya mention tadi, gitu kan, tapi, ya tidak terduga, tiba-tiba, kemudian, gadangi, gadau hujan, sensei-nya datang, gitu, dan sensei-nya, menawarkan beasiswa, gitu, kayak, Fitri Seng, apakah kamu masih berminat, untuk kuliah di sini, gitu kan, terus, ini saya ada beasiswa, bla, 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 gitu kan, dan itu justru, datang sendiri, gitu, kesempatannya itu, kayak, tanpa terduga tuh, datang sendiri, gitu, dan saya mikir, baik banget, dan setika saya di sini, gitu kan, yang saya, saya tahu dari senior tuh, Fitri, kamu, beruntung banget, gitu, ditawarin sensei, kenapa, karena sensei itu, katanya tuh, ada, udah punya kerjasama, dengan sensei lain, di universitas lain, gitu kan, dan sensei itu tuh, yang lain tuh, yang di Indonesia tuh, nge-push, dia buat dari mahasiswanya dia, gitu, ini buat jadi, mahasiswanya dia, tapi dia mau memilih aku, gitu kan, bener-bener kesempatan ya, langsung diberikan oleh sensei-nya sendiri, ditawarin, iya gitu, kayak, oh rezekinya, memang rezekinya, gara-gara itu, gara-gara si motor itu, gitu kan, kenapa sensei pilih, pilih gitu kan, oh itu sesuatu yang tidak terduga sekali, gitu kan, sampai akhirnya, ketika melamar, ketika sensei pertama kali menawarkan beasiswa, terus membantu persiapannya, terus dari situlah mulai lancar, jadi kayak hanya follow gitu kan, kita hanya mengikuti apa yang sensei, instruksi dari sensei, dan akhirnya ya, saya bisa berangkat juga, gitu, dan akhirnya welcome Nagoya, gitu, Anichiwa, Anichiwa, ya, dan sekarang ya, Nagoya University, mungkin bagi teman-teman juga, ini adalah informasi yang saya dapatkan di web, mungkin bagi teman-teman, bisa lihat langsung di webnya, tapi ada beberapa hal yang saya juga, baru tahu ya, menarik gitu kan, nah, jadi di sini tuh ternyata ada, yang namanya, Global G30, itu program untuk, full kuliah dalam berbahasa Inggris, gitu kan, nah ini juga ada, untuk S1 dan S2-nya, dan saya juga kenal beberapa orang, yang memang masuk melalui program G30 itu, G30 ini ya, untuk S1, dan memang kuliahnya dalam bahasa Inggris, gitu kan, jadi teman-teman yang, misalnya mau ke sini, juga, untuk misalnya S1 kan terkenal, kalau misalnya S1 tuh harus bisa bahasa Jepang ya, dan ternyata nggak harus juga kok, ada, sekarang udah ada program ini, program G30, dan salah satunya ada di Nagoya University, terus ada juga yang namanya NUPES, NUPES itu program exchange ya, di semua jurusan ada kayaknya, jadi mungkin teman-teman yang saat ini juga masih kuliah S1, dan pengen nyobain gitu, untuk tinggal di Nagoya, bisa melalui program exchange ini, programnya 6 bulan sampai 1 tahun, terus ada summer program juga, tapi terbatas di beberapa jurusan, gitu, jadi kayak program selama 1 bulan, jadi short term gitu, terus ada ini yang menarik, ini yang menarik saya baru tahu, saya baru membaca, jadi ada yang namanya leading graduate school program, jadi kalau misalnya teman-teman tahu, saya juga baru tahu ya, dan saya juga nggak terlalu yakin, tentang informasi yang saya dapatkan, tentang Menteri Pendidikan kita yang Nadiem, yang buka program kampus merdeka, yang bikin katanya, kita bisa membuat jurusan baru, dari beberapa jurusan, nah ini mungkin kayak mirip-mirip ini kali ya, karena si leading graduate school program itu tuh, jadi gabungan, kita belajar dari beberapa mata kuliah, dari beberapa jurusan, dan kita meraciknya sampai sesuatu yang, benar-benar bisa menjawab tantangan-tantangan, yang saat ini ada gitu, yang leading graduate school program itu, menurut saya ini sangat menarik sekali, gitu kan, ini program ini segini S2 kakak, ini program ini segini S2, S2 dan S3 kak, ada S2 dan S3, ya terus ada free online course, free online course ini, kita juga bisa ternyata, ternyata mereka menyediakan juga loh, bagi teman-teman yang, mau merasakan, oh gimana sih kuliah di sini, gitu kan, dan ini juga dalam bahasa Inggris, terus ada, ini nih, ah, housing facility, oh untuk dorm, nah untuk di Nagoya University sendiri, fasilitas asramanya terbatas, hanya untuk 6 bulan saja, jadi memang, setelah 6 bulan, kita harus mencari rumah sendiri, biasanya apartemen, biasanya, ya lewat agensi, gitu, atau info-info, jadi kita harus memang hanya, bisa stay di asrama 6 bulan saja, untuk Nagoya University, terus ini adalah tuval ya, yang menarik menurut saya, karena ternyata tidak terlalu tinggi, ini jauh sekali, kualifikasinya, dengan yang, bahkan LPDP, LPDP, syaratkan, ini untuk tuval, untuk IBT sendiri, kalau misalnya ini tuh, yang penting kita bisa, lebih dari 50 poin katanya, 50 poin, untuk tuval dan tuik, ada konversinya, nah kalau kita lihat di sini, berarti itu setara dengan, dengan konversi ini, dengan rumus ini, berarti minimal tuval IBT, kita harus lebih dari 50, dan menurut saya itu, oh sangat mudah, gitu kan, tidak, tidak sangat mudah, tapi itu, sangat mungkin gitu, untuk dijangkau daripada, persyaratan, yang LPDP, yang minimal berapa ya, 80 kali ya, dulu tuh, 80 yang, tidak bisa saya raih, gitu kan, terus untuk tuik sendiri, skornya, kayaknya tidak, tidak, tidak perlu lebih dari, 500 ya, untuk bisa, lolos di, Nagoya University ini, tapi di cek dulu ya teman-teman, karena ini persyaratan untuk, yang bioagri, mungkin di, jurusan yang lain, bisa berbeda-beda, gitu, nah, terus ini LOA nya kak, nah, ini yang pertama, itu adalah, LOA yang saya ceritakan tadi, yang dipersiapkan oleh sensei, untuk membantu LPDP saya, gitu, yang kedua ini, LOA dari universitas, setelah saya, jadi setelah saya dinyatakan, diterima, dan siap berangkat, pihak JICA itu, mengirimkan beberapa dokumen, yang satu ada, LOA untuk universitas, dan satu juga ada, LOA untuk beasiswainya, ini kehidupan, ya, kak Fitri, bisa ke saya sebelumnya, ya, ya, ini adalah surat cinta kak ya, langsung dari Nagoya University, dan, ini sebelah kiri ya, dan sebelah kanan, yang tengah-tengah, dan kanan ini, itu dari beasiswanya, dari JICA, JICA dari pemerintah Jepang ya, kak ya, iya kak, ya, dan teman-teman ya, kita ucapkan terima kasih, kepada kak Fitri ya, yang sudah ingin menunjukkan, surat cintanya, dari, Nagoya, sekaligus dari, JICA Scholarship, ya, dan, semoga kita doakan, buat teman-teman di sini, yang menyaksikan program ini, nanti akan mendapatkan, surat cinta, dari luar negeri ya, khususnya, dari Nagoya University, sekaligus beasiswanya, dari JICA Scholarship ya, amin, 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 ya, jadi, kelasnya kak Fitri nanti ya, iya, lanjut ya kak, nah, jadi, inilah, kehidupan, kuliah, selama di sini, beberapa foto yang mewakili ya, saya lebih suka menunjukkan foto, untuk bercerita, jadi, saya di sini belajar tentang sagu, sangat berbeda, jadi, waktu awal saya, research itu, saya research plan-nya tentang padi, tapi, ternyata, dapetnya sagu ya, sekarang saya, belajar tentang sagu, nah, di sini, saya, pengalaman saya masuk ke hutan, dan ternyata tidak mudah, ya, ke lahan gambut, nah, terus, di sini, saya, ada beberapa aktivitas, yang di sudut, di sudut ini ada, yang di sebelah, apa ya, kiri, di sebelah kiri itu adalah, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPI, gitu, nah, kegiatan yang PPI itu ada beberapa acara, untuk welcoming, terus, ada satu yang, berkesan lagi, pernah melatih menari ya kak, padahal saya tidak bisa menari, jadi, jadi di sini tuh ternyata, di Nagoya ini tuh, cukup banyak juga, ada karyawan-karyawan, yang mungkin, bukan karyawan, saya juga gak paham, itu karyawan atau apa, tapi orang Indonesia yang menikah dengan, orang Jepang, jadi menghasilkan keturunan, ya, mix gitu ya, antara Jepang dan Indonesia, dan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia rata-rata, gitu, dan ada satu teman yang mengajak, dan ada satu teman yang mengajak, ayo kita coba, untuk, mengajarkan mereka, tentang kebudayaan-kebudayaan Indonesia, nah, salah satunya melalui menari ini, gitu, terus, ini ada beberapa yang menarik, gitu kan, ya, alhamdulillahnya, saya dapat teman-teman lab yang baik-baik, terus sering, sering lab trip, terus sering, memasak bersawah, disini ada memasak takoyaki, gitu, terus bahkan, waktu ketika saya menikah, dengan soswitnya mereka menyiapkan, menyiapkan bridal shower, bahkan mereka datang ke pernikahan, gitu, mereka berempat, mereka berlima ya, berlima tuh, datang jauh-jauh ke Indonesia, Halo Kak? 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 Halo Loh? Halo, maaf tadi internetnya, ya silahkan Kak, lanjutkan. Sampai mana Kak tadi? Tadi sampai di ini ya, yang belajar nari begitu ya, iya Kak, gitu kan, terus selain dari kegiatan-kegiatan di Indonesia, gitu, di sini tuh yang lebih menyenangkan, daripada researchnya sendiri, itu tuh ya Alhamdulillah, saya dapat teman-teman yang baik, gitu, jadi kita sering lab trip, gitu, sama teman-teman ngajakin, padahal dulu tuh orang-orang tuh bilang, ya Alhamdulillahnya, saya dapat teman-teman yang baik, karena beberapa teman tuh bilang, biasanya orang Jepang tuh pemalu, gitu kan, jadi kita harus nanya duluan, tapi kalau teman-teman saya, justru mereka yang lebih ngemung, gitu ya, mereka, oh Fitri Sang, Fitri Sang, gitu kan, terus, ayo kita kemana, kita petik jeruk, petik stroberi, gitu kan, bahkan kayak, mereka merayakan ulang tahun, jadi setiap bulan tuh ada aja makan kue, gitu kan, karena mereka satu, setiap bulan merayakan ulang tahun temannya, gitu kan, terus memasak bersama, bikin takoyaki, gitu, bikin yaki soba, gitu, kayak baik, terus bahkan mereka datang ke nikahan, waktu ke Indonesia, jauh-jauh, gitu kan, kayak wow, waktu ke hari keabitri, mereka datang bertema, iya, terus sebelum nikah tuh nyiapin ini, bridal shower, oh oke ya, baik banget, iya kak, baik-baik banget, kayak ketika mereka bilang, Tori Chang, kita boleh gak datang ke nikahan, huh, datang, dari Jepang, gitu kan, wih, boleh, mereka, tela gitu ya, mengeluarkan, karena enggak, karena mereka bilang, oh sekalian pengen ke Indonesia, gitu kan, waktu itu, jadi remeh-rameh, wah seru banget, ya memang Alhamdulillah, mendapatkan teman-teman yang, humble, mereka walaupun, ya walaupun saya muslim ya kak, karena, agak sedikit susah disini tuh, gitu kan, ketika mereka makan gitu kan, jadi agak ribet sebenarnya untuk mereka, karena harus terpisah ya, kadang untuk takoyaki pun, mereka bilang, oh kita mau masak ini, kamu bawa saus sendiri ya, gitu kan, karena agak beda, gitu kan, terus ketika ngeramen pun, ya mereka ngeramen, aku gak bisa ikut, karena kan kita gak bisa makan ramen, karena ramen itu mengandung, ini, pork gitu ya, jadi kita gak bisa makan, tapi, ya tapi mereka sangat, sangat, yang saya rasakan, mereka tuh sangat aware, gitu, ketika bahkan, karena kan disini tuh, ternyata tidak, tidak hanya sebatas, pork dan alkohol, gitu, yang harus kita konsen sebagai muslim tuh, ada juga bahan makanan gelatin, emulsifier, terus shortening, gitu, terus di soyu pun, di soyu pun, ternyata ada alkoholnya, gitu kan, dan mereka tuh sangat, mengerti ketika, ketika saya diam, mereka menawarkan makanan, dan saya diam, mereka langsung ngecek, bahan makanan, satu-satu, kayak, oh ini kamu boleh makan ini, oh sorry, kamu gak boleh makan ini, ini ada ini, ada ini, mereka belajar, gitu, bahan-bahan apa, yang misalnya, kalau ada disitu, gak bisa aku makan, gitu kan, kayak, oh, mereka sangat baik sekali, Alhamdulillah, mendapatkan, teman-teman yang, sudah seperti keluarga kedua, disini, baik banget, toleransinya tinggi sekali, Kak ya, di sana ya, ya, benar, nah, terus ini scholarship sendiri, nah, kelebihan scholarship JICA ini, menurut saya, dibanding scholarship lainnya, itu mereka, banyak kegiatannya, Kak, selain hanya, yang biasanya kan, yang saya tahu, gitu, saya gak terlalu paham, scholarship lainnya, tapi, kalau untuk JICA sendiri, di sini, selain kita dapat, manfaat dari mereka, gitu, mereka juga menyediakan, banyak kegiatan, bahkan, ada jobwarenya, kita harus ikut jobware, gitu, walaupun kita tidak, kita tidak ingin, apa, kita tidak ingin, bekerja di Jepang, nah, mereka menyediakan jobware, terus mereka, menyediakan, kalau misalnya kan, ada program-program, program, untuk, kegiatan lain, gitu, terus, kita diminta ikut, minta bergabung, terus sering sekali, ada program pekeluargaan, ada, kalau misalnya, summer festival, gitu, kita menari bersama, gitu, mereka juga menyediakan, jadi memang, JICA Inovative ini tuh, asik banget sih, menurut aku, dibandingkan, tidak dibandingkan sih ya, siapa tahu, beasiswa lain juga, asik, gitu, oke, ya, Kak, terima kasih, ini untuk, beasiswa JICA sendiri, ini bagaimana Kak, sistem untuk, apply-nya, nah, seperti yang saya tadi, mention ya Kak, saya kan dapat tawaran, untuk direkomendasikan, beasiswa itu dari Sentei, gitu kan, nah, jadi untuk yang JICA Innovative Asia ini tuh, ada dua jalur kayaknya, yang pertama itu memang mereka, diberikan kayak kuotanya, dikasih ke Sentei-Sentei di universitas, gitu, jadi kita harus dapat Sentei-nya dulu, untuk dapat beasiswanya, ada juga, beasiswa yang, dilempar ke universitas, jadi universitas bisa menentu, kita bisa menghubungi universitas, universitas untuk, oh, kita membaca, kalau universitas ini tergabung, di, beasiswa ini, kita bisa apply gak ya, kita bisa tanya TU-nya, nah, sementara untuk yang JICA Innovative Asia ini, yang kasus saya, karena, saya dapetnya dari Sentei, jadi kayak, karena, JICA ini, punya kerjasama dengan Sentei-nya, jadi saya dapetnya lewat Sentei, nah, di sini tuh, ada keterangan di webnya, ya Kak ya, nah, untuk JICA Innovative Asia ini, ada, kita harus lulus dari beberapa, universitas yang menjadi partner, gitu, jadi ada beberapa universitas, mungkin bisa dicek aja, universitas yang menjadi partner JICA, nah, universitas di Indonesia-nya maksudnya, nah, unfortunately, untuk batch ketiga sampai batch kelima, itu, aku gak paham ya, tapi mereka bilang di sini, will be selected from Japanese government, atau MAX, gitu kan, jadi, aku kurang paham, mungkin, kalau misalnya kalian bisa mencari, mau mencari, informasi JICA Innovative Asia ini lewat kampus, bisa ditanyakan juga, maksudnya ini, seleksi lewat MAX itu seperti apa, gitu, terima kasih Kak, ini ada yang bertanya nih, kalau untuk penerima beasiswa JICA sendiri, apakah diperbolehkan untuk, kerja atau partai Kak, selama di Jepang? nah, kalau misalnya, untuk JICA ini, sayangnya, tidak, jadi ada, ada regulasi, tapi kalau MAX boleh, katanya kan ya, tapi kalau untuk JICA, kita diminta untuk fokus, untuk penelitian sepertinya, jadi, tidak disaran, tidak gitu, tidak diperbolehkan untuk part time, tapi kalau misalnya kita mau menjadi, kayak asisten dosen, itu masih boleh, dengan diskusi lebih lanjut, jadi kalau misalnya JICA ini, dibagi per region ya Kak, jadi udah rapi, kita di, nah per region ini, ada semacam, staff in charge-nya, jadi ada satu orang yang, bisa kita tanya-tanya, konsultasi mengenai beasiswa ini, gitu kan, nah orang ini, jadi kalau misalnya ada apa-apa, info, kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, kita tanya ke orang ini, gitu, ke staff-nya ini, yang mentor kali ya mungkin, mentor tutor kali ya, tutor, tutor-tutornya kita, jadi untuk JICA Inovative Asia ini, sayangnya, tidak diperbolehkan, untuk bekerja, oke Kak, dan kemudian, untuk beasiswa JICA ini, apakah mengikat, maksudnya apakah setelah lulus itu, harus pulang ke Indonesia, atau bisa bekerja, di Jepang, dua-duanya boleh Kak, gitu, jadi, sebenarnya kalau sayang saya tangkap ya, dari sistemnya, kita harus internship, dulu, jadi kayak, untuk JICA ini tuh, ikut job fair, mereka sediakan job fair, terus, mereka merekomendasikan kita internship, sampai kita dikasih waktu, enam bulan setelah lulus, untuk tetap stay, dan mereka akan, berikan akomodasi, juga, di enam bulan itu, untuk, agar kita bisa dapat internship, gitu, nah, jadi kayak, dari situ tuh, mungkin saya menebak, oh, mereka sangat merekomendasikan kita, untuk bisa stay di Jepang, gitu kan, tapi kalau misalnya pulang, jadi ada dua pilihannya, kalau misalnya kita pulang, bisa, dan kalau misalnya kita lanjut, untuk stay di Jepang, itu bisa, gitu, ya, apalagi dengan mengingat, adanya penurunan jumlah penduduk di Jepang, Kak ya, mereka membutuhkan lebih banyak, tenaga kerja ya, gitu Kak, ya Kak, ada lagi Kak? Ya, itu aja Kak, bisa dilanjutkan. Oke, nah, terus ini sedikit ya, tentang gambaran, hidup di Nagoya, nah, jadi, kalau misalnya ditanya, hitung-hitungan, berapakah biaya hidup di Nagoya, gitu, ini saya ambil informasinya, dari PPI Nagoya, di website-nya, bisa dicek juga, nah, mungkin, kalau misalnya dihitung-hitung, kurang lebih. Ya, tadi teman-teman, Kak Fitri tadi mengatakan, PPI ini adalah, suatu perkumpulan mahasiswa Indonesia, yang ada di luar negeri, jadi, perhimpunan pelajar Indonesia, yang ada di Nagoya, begitu ya Kak Fitri ya? Ya Kak, nah, jadi mungkin sekitar biaya hidupnya, 80 ribu sampai 100 ribu mungkin ya Kak, atau kalau misalnya di convert itu, sekitar 10 juta sampai 12 atau 13 juta, yang umumnya, gitu, di sini, dan, tapi kalau itu, kalau misalnya untuk di cover oleh, beberapa beasiswa, yang biasanya menyediakan, memberikan 140 ribu, itu rasanya cukup sekali ya, kalau misalnya kita hidup di sini, jadi ya, Insya Allah cukup, gitu. Terus di sini ada gambaran, empat season ya, dari yang saya lalui di Nagoya, jadi mulai dari spring, biasanya, itu Hanami, kita lihat bunga sakura, terus beralih ke summer, seperti sekarang, yang lagi musim, musim summer tuh biasanya yang, musim-musimnya bunga matahari, atau Himawari, terus selanjutnya, ketika kita musim gugur, itu ada momiji, kita bisa lihat perubahan daun, atau koto ya, mereka mungkin daun maple biasanya, yang berubah warna menjadi merah, terus winter, nah ini, ini satu-satunya, nah di Nagoya ini, gak tahu ya, mereka bilang, Nihonjing tuh bilang, biasanya ada salju, katanya setahun tuh, biasanya ada, 3-5 hari bersalju, tapi gak tahu ya, ketika saya datang, cuman, waktu datang, itu baru cuman satu hari, dan itu bukan satu hari ya, cuman 3 jam saja, merasakan saljunya, habis itu gak pernah lagi, dan tahun kemarin, puluh hari salju, gitu, jadi cuman sekali-kali, kayak gini kan, di rumah Nagoya ya, iya, harus ke daerah Gipu, biasanya kayak, ya kayak teman-teman tuh, kalau misalnya mau, main ski gitu, ke ski resort, itu nya ada di daerah, yang paling terdekat tuh Gipu, gitu, jadi kalau di Nagoya, ya semoga tahun ini, yang terakhir ya, semoga dapet ya, salju, kalau tidak ya harus meninggalkan Nagoya, untuk mengejar salju, wow ya, salah satu pengalaman pertama dalam hidup kak ya, iya kak, gitu, kudik banget itu kan, udah keluar tuh, wow salju, kalau dilihat teman-teman yang berfoto di salju, apapun pose-nya, bagaimanapun mereka berpose, bagaimana teknik pengambilannya, tetap keren kak ya, sangat excited ya kak ya, dan ini di tengah-tengah, yang di tengah ini, oh sepeda, yang saya ceritakan, di sini tuh, karena transportasinya, yang paling mudah itu adalah sepeda, jadi, sangat direkomendasikan ya, untuk membeli sepeda, dan untuk orang-orang yang tidak suka membawa sepeda ditanjakan, gitu, yang merasa keberatan, yang harus nuntun sepeda, di sini ada, saya merekomendasikan untuk memberi sepeda, namanya electric assist ya, mungkin sepeda listrik, tapi, lebih ke assist ya, assistance, jadi kayak, dibantu aja, jadi tetap harus dikayu, cuman memang ketika kita mengayu, ada dorongan gitu, tapi tetap harus dikayu, ini saya beli second hand, nah untuk di Nagoya sendiri, untuk barang-barang di Jepang, untuk kayak keperluan, kan karena ketika kalian pindah dorm nih nanti, ketika dari dorm, dan kalian pindah ke, teman-teman pindah, kita pindah ke Apato, rata-rata Apatonya itu kan kosongan, gitu, kita harus membeli barang-barang, apa namanya? Apato, oh kosan, iya, di sini istilahnya kosan itu adalah, Apato, apartemen, oh iya, apartemen, Apato, apartemen, apa tuh, gitu kan, mudahnya, seleng, apa, selengnya, gitu, selengnya, nah, di sini, karena kosongan biasanya, nah nanti teman-teman, perlu mencari, gimana caranya untuk mengisi, nah, tapi, saya merekomendasikan, karena waktu ketika datang tuh, diusahakan teman-teman jangan dulu beli barang-barang, gitu, biasanya di grup PP itu, suka ada lengseran dari senior-senior yang mau pulang, gitu, saya juga ketika datang ke sini, oh kayak selimut, terus, rice cooker, dan beberapa barang itu, dapat lengseran dari senior yang mau pulang, gitu, jadi jangan beli barang, apalagi baru, gitu kan, kalaupun kalian harus terpaksa membeli barang, belilah yang second, gitu, nah, di sini ada grup Facebook ya, yang saya, ini, cubu, kalian, ini grup favorit, nah, menjual barang-barang second yang menarik, gitu, kalian, nah, di, si admin, grupnya nih, juga menyediakan jasa untuk, kan, kalau misalnya, kalau pindahan kan, kalau barang-barang besar, seperti, kulkas, mesin cuci, gitu kan, kita harus sewa, kalau misalnya, kalau misalnya punya teman yang punya mobil, itu sih enak gitu ya, kalau misalnya enggak punya, kita harus sewa, si admin grup ini menyediakan, dia, kok jadi proko sih, begini ya, tapi kayak si admin grup ini menyediakan, jasa, jasa untuk, mengantar barang-barang antar rumah, gitu, nah, juga ada, ini, kalau misalnya, teman-teman datang ke, Nagoya, terus pengen beli, barang-barang kayak action figure, daripada beli baru kan, bisa beli, beli bekas, nah, ini ada satu tempat, yang sangat aku rekomendasikan, setelah mengetahui, membandingkan harga, di antara tempat toko-toko berang bekas, disini yang paling kurang, book off, tapi harus ada tulisan, super bazarnya, gitu, jadi kalau misalnya, tontonan-tontonan, ini kebanyakan barang-barang, kak ya, ini kebanyakan barang-barang, yang kebutuhan sehari-hari, disini ya, yang second hand-nya, iya, jadi, ada untuk hobi juga sih, kak, kayak, bahkan untuk alat musik juga, kadang-kadang ada, alat musik, terus, kerami-kerami, gitu, untuk omiyage, untuk oleh-oleh tuh, bisa banget gitu, di toko second hand ini, atau untuk action figure, gitu kan, misalnya, gundam-gundaman, gitu kan, bisa dicari disini, jadi lebih baru kan, berapaan sih, kak, berapaan, kalau boleh tahu, berapaan sih, harga-harga second hand, barang-barang di sana, contohnya sepeda, misalnya, nah, kalau sepeda sendiri, biasanya, kalau di toko itu, sekitar, 6 ribu sampai 10 ribu, yang biasa, tapi kalau misalnya, untuk, sepeda, yang listrik ini, itu agak mahal, kak, enggak agak, kalau menurut saya, ini sangat mahal, karena saya sampai harus berpikir, untuk membelinya, itu sekitar, 30 ribu sampai 50 ribu, atau dikonversi, 5 juta, 4 juta sampai 6 jutaan, gitu, karena disini harga, sepeda listrik ini mahal sekali, setara sama motor, kali ya, setara yang barunya itu, 140 ribu, atau 17 juta, itu, mending beli motor, tapi karena disini, motor itu jarang ya, jadi, orang-orang lebih common pakai sepeda, daripada pakai motor, tapi, sepeda ini sangat membantu, sekali, sepeda listrik ini, jadi saya, dulu nanti, pasti yang akan dikangenin ya, kalau misalnya ke Indonesia, itu pakai sepeda, karena disini kan, ada trotoar ya, luas-luas, jadi merasa aman sekali, menggunakan sepeda, apalagi sepedanya, sepeda listrik, terus, cuacanya juga bagus, udaranya juga bagus, gitu, itu mungkin ya, yang satu-satunya akan di, paling dikangenin di Indonesia nanti, nah, terus ada juga info tentang, ini halal, halal Japan, jadi, misalnya untuk teman-teman, karena disini, lebih banyak yang nggak bisa dimakannya, kalau menurut saya, daripada yang bisa dimakannya, jadi, yang di halal Japan ini, bisa ketahuan, untuk teman-teman yang males baca, kayak saya yang males baca kanji, misalnya, daftar makanan apa aja, gitu, yang harus kita hindari, nah, di halal Japan ini, membahas, produk apa, udah langsung ke brand, brand ini, varian ini, yang boleh kita makan, dan mana yang, yang masih diragukan, mana yang, benar-benar nggak boleh kita makan, gitu, jadi, ini, kalau misalnya untuk teman-teman yang datang, saya rekomendasikan, ya, lihat di website ini dulu, gitu, di halal Japan dulu, terus ada, KMI Nagoya, komunitas muslim, untuk teman laki-laki, oh, karena di sini, masjid jauh ya, kak ya, jadi itu di kota, gitu, masjid itu kan, dan kampus ke kota itu, sekitar 30 menitan, gitu, jadi kayak, sulit, gitu kan, akses ke masjid, nah, biasanya untuk laki-laki, untuk Jumatan, itu biasanya, di sini ada satu, aku kurang tahu sebenarnya, aku kurang tahu sampai ketika suami aku datang ke sini, dan, aku harus mencari tahu di mana dia bisa Jumatan, gitu kan, nah, ternyata di Nagoya University ini ada, kayak semacam perkumpulan muslim, antar laki-laki itu, yang, mereka menyewa dorm, bukan menyewa mungkin ya, izin untuk sholat Jumat di dorm, gitu, jadi, sholat Jumatnya di dorm, bareng-bareng sama muslim negara lainnya, gitu, nah, itu untuk living in Nagoya, ada yang mau ditanyakan, kak? Kak Fitri, bagaimana kehidupan kakak sebagai seorang perempuan, itu yang pertama, kedua, seorang perempuan muslim, yang memakai jika? Ya, ya kak, jadi kalau misalnya, tapi, kalau orang Jepang itu, yang seperti saya bilang, mungkin, nggak julid kali ya, paling mereka, tapi, ya kita tahu kalau mereka mencuri-curi pandang, nah yang suka agak, agak ini tuh, nenek-nenek atau gitu, misalnya ibu-ibu yang udah tua tuh suka, pernah didatengin, tanya, gitu, ini kan summer ya, panas ya, datengin, gitu kan, kayak, eh, apa pagi? udah pake bahasa Jepang, udah bahasa Jepangnya pas-pasan banget, gitu kan, kayak, eh, aswe, aswe, panas loh, panas loh, gitu kan, gitu, kamu nggak panas, gitu kan, terus aku bilang, oh gitu kan, aku muslim, gitu kan, muslim wana nih, gitu kan, terus, aku bisa jawab, aku nggak bisa ngomong bahasa Jepang, gitu kan, tapi ya, ya begitulah sih, tapi untuk, kalau misalnya sehari-hari, di sini, lebih ke saling menghargai sih ya, bahkan kayak kalau misalnya, karena panas ya, karena kalau misalnya sholat, karena nggak ada musholat, jadi untuk aku sendiri, tiap hari itu sholat tuh, ada di rooftop di atas, di lantai 6, gitu, jadi ada semacam sebelum rooftop tuh, ada satu space, nah biasanya aku sholat di situ, nah ketika summer, itu panas sekali di situ, karena di sini summer-nya itu, bener-bener panas dan humid, gitu kayak, kalau di Indonesia tuh, enaknya tuh panas, tapi masih kering-kering aja udaranya, gitu kan, tapi kalau di sini tuh, sangat lengket, dan tidak bisa digamarkan dengan kata-kata, sangat tidak nyaman, gitu kan, nah waktu itu sampai, aku minta izin ke teman-teman, boleh nggak sholatnya di lab aja, gitu kan, terus mereka, udah, sudah, 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 silahkan, gitu kan, terus mereka sampai nanya, ini kalau misalnya kamu sholat, boleh lewat, enggak, gitu kan, kayak, enggak, nggak apa-apa, silahkan aja, kan udah ada kayak sejadah, gitu kan, nah, tapi ya mereka sangat pengertian sih, untuk masalah keyakinan ini, Alhamdulillah, toleransi, ya mereka, toleransinya baik, gitu, ada lagi Kak? itu saja Kak, terima kasih, oke, nah ini ada, apa ya, ini hasil, pemikiran ya Kak, jadi, setelah di sini tuh, dan menerima beasiswa, gitu kan, sempat kayak kepikiran tuh, sempat sih, ketika, ketika, berpemikiran, berkelana, Kak pernah mikir gak sih Kak, gitu kan, tentang, sebenarnya buat apa sih, jauh-jauh sampai sejauh ini, gitu kan, kayak, manfaat apa sih, gitu kan, yang bisa diberikan, gitu kan, kayak, hidupku bermanfaat, enggak sih, gitu kan, nah dari, hasil mengembara, pemikiran, itulah, gitu kan, aku, pengen berbagi tentang, dua nilai ini, ya kita, mengingatkan diri aku sendiri sih, sebenarnya, karena yang sering lupa, gitu ya, yang sering lupa tujuan tuh, sebenarnya apa, gitu, terus kayak, pengen S2 tuh untuk apa, gitu kan, terus, kayak, udah dapet beasiswa, udah dapet anugerah dari, sang pencipta ini tuh, masa sih, gitu kan, kayak, mau hidupnya, mau egois-egois, untuk diri sendiri aja, gitu kan, nah, jadi, ada dua, nilai, yang, ingin aku bagi di sini, nah, yang nilai yang pertama itu, tentang, kesuksesan gitu ya, kita tahu kan, kalau kesuksesan tuh adalah, perpaduan antara usaha, dan, doa, gitu kan, tapi, yang pengen, aku ingat, untuk diriku sendiri, gitu, kesuksesan, jika tidak diawali, motif untuk bermanfaat, niat untuk bermanfaat, itu nilainya adalah, nol, gitu, pada suatu ketika, kita akan merasa, hampa, kita memang misalnya, udah sukses, memiliki semuanya, tapi, jika memang, kita, tidak diawali, untuk kayak, ingin bermanfaat, dan kita lupa, untuk apa, kita meraih kesuksesan itu, itu tuh akan merasih, melakukan, itu akan menghasilkan, sebuah kehampaan, gitu, tapi justru, ketika kita, tanamkan di situ, niat untuk bermanfaat, untuk, bukan cuma untuk diri sendiri, apapun, yang, kondisi kita lalui, terombang-ambing, misalnya, karena, gak selalu kita sukseskan, ketika kita berada di kondisi terbawah, terendah, dengan mengingat, tujuan, yang kita, untuk yang bermanfaat itu, kita akan, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih bangkit, gitu, dan, menurut aku, itu akan membuat kita, lebih bernilai lagi, gitu, dan, jangan lupa, ketika, misalnya, kita, tentang pencapaian, ketika kita sudah mencapai sesuatu, gitu kan, kita harus, saya, saya harus berpikir, kalau, pencapaian itu, adalah, izin dari sang pencipta, gitu, bukan usaha saya juga, kalau misalnya, saya berusaha, tapi sang pencipta, belum mengizinkan, itu buat apa, itu tidak akan terjadi, sorry, nah, jadi, tentang pencapaian ini, tidak perlu terlalu, bangga, yang ada tuh adalah, terlalu bersyukur, gitu, dan perwujudan syukur, yang terbaik itu, adalah, dengan, menebar manfaat, sebanyak-banyaknya, dan, ketika kita berhasil, menebar manfaat, balik lagi, berarti kita telah, melakukan suatu pencapaian, kita sudah menebar manfaat, looping lagi, balik lagi, tidak terlalu, tidak terlalu bangga, dengan manfaat itu, karena, manfaat itu, ya izin sang pencipta, gitu, nah, terus ada yang, poin yang kedua, itu adalah, poin tentang, kolaborasi, gitu kan, saya berpikir kayak, di era yang, semuanya serba harus cepat, jika kita tidak, berkolaborasi, itu tuh, akan terlalu lambat, gitu, untuk mencapai sebuah keberhasilan, jika kita hanya sendiri, dengan, kemampuan kita sendiri, dengan ilmu yang kita miliki sendiri, itu tuh, ya kapan, gitu kan, kesampaiannya, nah, di sini tuh ada namanya, saya mendapatkan prinsip kolaborasi, di mana, kolaborasi itu berkaitan dengan impact, gitu, nah, jadi impact itu adalah, usaha, dikali dengan kolaborator, dengan jumlah orang, yang berkolaborasi, semakin banyak orang, yang berkolaborasi, dan hasilnya, itu akan semakin besar, gitu, makanya, ayo kita berkolaborasi, ayo kak, kita berkolaborasi, ayo, konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa doang ya, sama, makanya gozaimas, ya kak, oh ya, terus ini, sedikit ya kak ya, kayak, saya berpikir keras, gitu, setelah pulang dari sini, ngapain, gitu ya, gitu kan, pasti kan, galau lagi ya, setelah pulang dari sini, pertanyaan di banyak, pikiran dari hati ya, para, yang orang, ini ngapain gitu ya, kayak udah jauh-jauh, keluar negeri, gitu kan, udah memperjuangkan, gitu kan, apa yang bisa dilakukan, gitu kan, nah, terus saya, ini adalah hal yang sedang saya, sukai, bukan sukai, yang saya sedang tertarik dengan hal ini, gitu kan, tentang pertanian, karena best saya pertanian, saya ingin sharing sedikit, gitu, kayak, tentang, menurut saya, pemikiran-pemikiran yang bisa dilakukan, bukan pemikiran, pemikiran yang mungkin perlu ada, gitu, di setiap, khususnya adalah generasi muda Indonesia, ya kita tahu lah, kayak, makan, kita semua perlu makan, gitu, tapi, berapa banyak orang yang mau jadi petani, Kak Gulo mau nggak jadi petani? Mau nggak, petani dunia? Bener, bener, kalau misalnya ada pilihan, mau jadi petani, mau jadi petani, atau mau jadi, di posisi kakak yang sekarang, menjadi PNS, Kak, mau pilih apa? Oke, kalau yang pertama tadi, saya nggak ada kepikiran, Kak, mau jadi petani, nah, kalau disuruh pilih petani, atau PNS, kalau di acara ini, pasti saya jadi pilih PNS, nggak tahu kalau besok, atau next. Memangnya apa sih, Kak, yang kepikiran Kak Gulo, yang merasa, Kak Gulo, pernah berpikir nggak, kalau jadi petani itu berat? Petani itu berat, ini pertanyaan yang bagus ya, karena ayah saya waktu itu, jadi ayah saya itu punya tambah ikan, terus kemudian punya, lahan untuk bertani begitu, jadi bukan sawah, jadi lahan itu kayak semacam, buah-buahan seperti itu, nah, kalau saya lihat, kalau yang saya lihat ini, saya rasakan ya, kalau udah pas ini untuk lahannya, terus lahan apa, pemupukannya, kemudian orang yang bekerja, dirawat, itu, oke, fine-fine aja, tapi begitu ada salah satu dari, hal yang tadi saya sebutkan itu, ada yang miss, atau tidak bagus, tidak sesuai, itu tidak akan berhasil, untuk proses penanaman, sampai, buah hasilnya, begitu, wah, ini saya ditanya nih, harusnya Aos yang nanya, ini narasumbernya, saya terang, coba nanya, menurut kakak itu, profesi sebagai petani, di mata kakak itu, berat atau tidak, gitu kan, oh itu, oke, pertanyaannya, menurut saya berat, kenapa kak, ya berat, misalnya begini kak, misalnya kita ambil ini untuk sawah, jadi dia nanam, dia berharap ada hujan, tiba-tiba tidak ada hujan, jadi butuh ekstra effort, untuk, mendatangkan air, untuk dalam penyeraman, di sawah tersebut, itu kayak sekarang, tapi kalau dengan melihat dari, screen ini ya, dengan robot ya, mungkin drone, itu kelihatannya, oh mudah, nah iya kak gitu, jadi yang saya rasakan juga, kenapa gitu kan, kayak, kenapa sih gitu kan, jangankan di Indonesia ternyata kak, di Jepang pun juga minat orang, minat kaum generasi muda, untuk menjadi petani itu, udah mulai menurun, gitu kan, terus saya mikir, apa ya, kenapa ya, terus saya tanya ke diri saya sendiri, saya mau gak sih jadi petani, gitu kan, terus saya mikir, ternyata, tidak terduga, saya juga berpikir loh, mikir-mikir gitu, untuk jadi petani gitu, aduh, bisa gak ya, gitu, kalau misalnya ada pekerjaan yang lain, gitu kan, saya mikirnya, sesimpel, aduh jadi petani itu capek banget gak sih, kayak, dia sementara pertanyaan, sementara pekerjaan yang lain tuh, misalnya duduk dan mengetik, berbicara, gitu kan, sementara pekerjaan itu, fisik banget, gitu kan, terus kayak, ya capek, panas, ketika panas, keringetan, gitu kan, kayak, sudah tidak fashionable, terus fisik banget, gitu kan, udah mengeluarkan hasil, gitu, bahkan ketika misalnya ditanya, kalau misalnya, orang nih, petani, jabatan petani, dikasih jabatan PNS, gitu, misalnya orang ditawarin, kamu mau gak PNS, tapi bertani, literally bertani, gitu, turun ke sawah, mungkin juga, kalau saya akan berpikir, ya, turun ke sawah, ya, gitu kan, karena saya manusiawi, ketika orang zaman sekarang tuh, memikirkan, jika ada mungkin pekerjaan yang lebih mudah, gitu kan, daripada lelah-lelah, gitu kan, mungkin, akan lebih cenderung memilih pekerjaan yang lebih mudah, gitu kan, tapi ya, kita tetap harus makan, gitu, nah, disitulah saya mikir, jika kalau misalnya kita bisa mengembangkan suatu sistem pertanian yang memang effortless, gitu kan, sebenarnya sekarang sudah banyak ya kayak dengan hidroponik, gitu kan, kalau misalnya teman-teman tahu, gitu kan, kalau dengan ini kan kayak drone, jadi kayak mupuk, gak usah nyatu-nyatu, gitu kan, terus kalau misalnya di luar negeri tuh udah kayak pembenihan tuh sudah, menggunakan alat, gitu kan, mungkin, ya, bahkan kaum milenial pun juga tidak akan segan, gitu kan, bahkan saya pun mau, gitu kan, untuk bertani, gitu, nah, dari situlah ketika saya berpikir, apalagi background saya, satunya adalah rekayasa pertanian, ya, Kak, jadi kayak, wah, saya sangat, sangat ingin minta doanya juga sama teman-teman, gitu kan, untuk mengembangkan suatu, memang sistem, menciptakan sistem-sistem pertanian yang memang lebih mudah, gitu kan, lebih digemari untuk kaum muda, untuk kita, agar seorang petani tuh gak usah bilang ke anaknya, kamu nanti kerja yang bener, eh, kamu nanti sekolah yang bener, biar gak jadi petani kayak ayah, gitu kan, agar gak ada petani yang bilang ke anaknya kayak gitu, gitu, kalau kita bisa menciptakan sistem pertanian yang mudah, tidak lelah, dan hasilnya bisa menjanjikan, gitu, gak kalah dari berbisnis di, berbisnis kuliner, berbisnis fashion, gitu kan, mungkin, ya, dari mulai, segi, minat, anak muda terhadap pertanian itu akan meningkat, dan itu juga akan berefek pasti, ketika anak muda, dengan pemikiran yang fresh, dengan ide-ide kreatif, terus turun di pertanian, bagi Indonesia pun, Indonesia pun juga mungkin akan lepas dari kebutuhan impor, dan bisa mencapai suasana depanannya, gitu, jadi sekarang, setelah pulang ini, harapannya, minta doangnya juga deh, teman-teman, ya, pengennya lebih, saya lebih tertarik dengan, before loss farming, terus, oh, ada lagi satu, satu tentang community sufficiency, atau suasembada komunitas, gitu ya, komunitas di sini tuh, lebih lingkup yang lebih kecil, gitu ya, desa, saya tuh berpikir ketika, jika, suatu desa nih, terus misalnya, kayak setiap penduduk, bisa memenuhi, kebutuhannya, di suatu desa, gitu, jadi kayak, kita bisa memotong supply chain, gitu, atau rantai pasok dari mana, jadi kita gak usah, ngambil kebutuhan, beras dari desa yang lain, gitu, jika misalnya, si, desa sih itu sudah bisa mencukupi kebutuhan, untuk desanya sendiri, gitu, dan itu udah ada loh, Kak, di desa mana, ya, waktu itu teman saya pernah cerita, dia pernah mengunjungi desa itu, jadi desa itu memang, menutup diri dari, dari desa lain, jadi semuanya memang, mereka menanam, mereka menumbuhkan tanaman, dan mereka juga, budidaya ikan, budidaya daging, gitu kan, di satu desa itu, dan mereka bisa mencukupi, kebutuhan satu desa itu sendiri, gitu, jadi, untuk pertanian pun, kayaknya bisa, gitu, untuk menanamkan konsep, kita bisa meraih community suficiency, sebenarnya kayak kemarin-kemarin tuh, saya sempat tertarik dengan konsep homesteading, ya, ada yang namanya konsep homesteading, itu bagaimana, suatu keluarga bisa mencukupi kehidupan, dengan kehidupannya sendiri, gitu, kayak mereka bertani sendiri, mereka menanam padi, mereka membesarkan ternak sendiri, gitu kan, tapi saya mikir lagi, itu, itu kayak misalnya kalau satu keluarga, harus mencukupi kehidupan sendiri tuh, kayaknya kayak, kehidupan mereka hanya di, fokuskan untuk memenuhi makan, gitu kan, terus saya mikir, oh, jadi ini harus dibagi nih, kayaknya, gitu, dibagi, nah, salah satunya saya baca ini tentang community suficiency ini, jadi itu dua pemikiran, yang, saya sedang, saya tertarik gitu, di sini, sebagai, saya sebagai seorang dengan basic pertanian, gitu. Kita doakan ya, semoga lancar dan berhasil ya teman-teman ya, amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Aduh, ini slide, ah, slide terakhir ya, yeay, yeay, jadi teman-teman ya, sebagai bentuk apisiasi teman-teman ya, bisa mengupload ya, mengabadikan momen ini, momen ya, talk show ini, dengan upload di snapgram, maupun di instagram story teman-teman, jangan lupa untuk mention, at daddy penes ada, dan juga instagramnya, narasumber kece kita, pada kali ini, di at fitri underscore audia, Oke, baik Kak Fitri. Ya Kak. Ya ini, apa motivasi maupun semangat, yang ingin Kak Fitri sampaikan, kepada teman-teman, yang menghasilkan program ini, agar mereka itu, lebih semangat lagi nih, untuk, mewujudkan cita-cita mereka, salah satunya adalah, kuliah di luar negeri, khususnya ke Nagoya University. Eh maaf Kak, boleh diulang Kak, maaf maaf. Ya ini, apa semangat, maupun motivasi, yang Kak Fitri, mau berikan, kepada teman-teman, yang ingin lanjut, kuliah ke luar negeri. Ya teman-teman, jadinya seperti, saya mention, di yang tadi kali ya, yang pertama satu, diluruskan dulu niatnya, teman-teman tuh, pengen lanjut kuliah, terutama lanjut ke luar negeri, itu untuk apa, gitu. Saya yakin, jika memang niatnya sudah benar, gitu, ditambah dengan usaha, gitu, karena niat yang benar itu tuh akan, dengan sendirinya akan menjaga usaha itu, menjaga kita tetap bertahan, walaupun misalnya kita menerima kegagalan, atau apa, gitu. Dan, satu, jangan terlalu, ketika kita mencari informasi, kita akan merasa, itu terlalu rumit, harus yang mana dulu, gitu kan, yang harus kita lakukan, gitu. Nah, teman-teman harus lakukan satu, hal, yang menurut teman-teman, mana nih yang paling, cara mana nih yang paling sederhana, apa nih teman-teman, yang teman-teman bisa lakukan, gitu. Jangan terlalu terfokus, itu sulit, itu sulit, karena itu akan menunda usaha teman-teman, jamin deh. Jadi kayak, teman-teman terlalu fokus untuk, memikirkan bahwa itu sulit, sehingga teman-teman, tidak segera bergerak, gitu. Jadi saran saya, ketika misalnya, teman-teman motivasinya sudah lurus, dan terus bergerak, terus bergerak, Dan sendirinya, insya Allah, dan terus berdoa, minta saran, eh minta saran, minta doa orang tua juga, jangan lupa, gitu. Insya Allah, teman-teman pasti bisa. Amin. Kak Fitri, satu kata buat Nagoya University? Satu kata untuk Nagoya University? Satu kata aja, nggak boleh lebih. Satu kata ya? Ya, kita berikan waktu satu jam, untuk Kak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Satu kata, hmm, green. Green. Green ya, karena ambil bioagriculture, jadi harus green ya, harus go green ya. Iya, Kak, karena dari lambangnya sendiri itu, Nagoya itu udah green canvas deh kayaknya ya. Terus memang di sini tuh, iya banyak tanaman, dan memang sangat nyaman sekali, kalau menurut saya pribadi, karena itu ketika gedung-gedung tinggi, bersanding dengan balutan pokon-pokon, mungkin teman-teman juga bisa dilihat ya, sekelilingnya Nagoya University tuh banyak pokon, gitu, terus di depan Toyota Hall, yang menjadi ikon itu ada rumput hijau, kita bisa gelundungan di situ, gitu kan, kita bisa, kita bisa nongkrong di situ. Ha? Gedungan nggak gatel badannya, Kak, ya? Ya, rumput ya, kan ada baju, Kak. Baik, Kak Putri, kemudian bagaimana Kak Putri menggambarkan Jepang? Saya menggambarkan Jepang. Ketika saya sebelum ke sini, bayangan saya tentang Jepang tuh, wow, gitu ya, Jepang itu adalah negeri impian, indah, dan memang iya, benar, indah, sistem transportasinya sudah sangat baik, udaranya sangat bersih, gitu. Tapi, saya memilih di Indonesia. Kenapa? Ada orang yang tersalih gini. Kenapa ya, keteraturan. Ya, karena keteraturan itu ternyata memang tidak menjamin kebahagiaan, ya, Kak, ya? Karena, stres loh, Kak. Kayak kalau misalnya orang di sini ngelihat budaya, memang enak, gitu ya. Kayak, semuanya serba, ini opini saya pribadi, semuanya serba teratur, gitu. Tapi ketika, orang-orang yang lembur kerja, hampir tiap hari, ketika kita disaboy aja, justru rush hour-nya itu sekitar jam 8, jam 9, gitu kan. Kayak, kalau misalnya terlalu sibuk kerja, kayak, kalau misalnya terlalu sibuk kerja gitu ya, gimana kita bisa menikmati keteraturan ini, udara yang bersih ini, gitu kan. Ya, terus kayak, ya pagi-pagi pun, ini kayak hobi-hobi saya tuh kayak, sepeda, terus pagi-pagi, menghirup udara segar. Tapi justru di, momen yang krusial itu justru sepi banget, gitu kan. Karena mereka mungkin lelah, dan bangunnya lebih, lebih ini, gitu ya. Daripada orang Indonesia, bangunnya lebih, lebih ini, lebih lambat, gitu ya. Justru kayak, jadi, jadi, ya, memang, segala sesuatu yang dibayangkan, segala sesuatu yang di, lihat, terlihat, segala sesuatu kelihatannya, segala keteraturan, itu juga, tidak menjamin, kita bisa bahagia, gitu. gitu, jadi, tapi ini kan, ini preference ya, kaya, ini tergantung ya, jadi seperti itu. Terus, apa ya, ketika mungkin, ketika misalnya, tapi ada beberapa, hal baik, gitu kan, yang misalnya, teman-teman lakukan di sini, saya lakukan di sini, gitu kan, ketika misalnya, kembali ke Indonesia, mari, kita, coba, untuk, menerapkan hal-hal baik itu, mulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, saya, saya, disini, saya menurut saya, saya sangat appreciate banget, gitu kan, walaupun saya juga, kadang-kadang masih, aduh, untuk sortasi sampah itu, ya, kayak untuk memilah sampah itu, masih kadang, yang aman, burnable aja deh, gitu kan, jadi kayak mereka di sini tuh, sangat, sangat memilah sampahnya, jadi ada sampah kaleng, sampah, pet bottle, gitu kan, terus ada burnable, gitu kan, terus ada metal, gitu, nah, kita tuh memilah pet bottle, memilah karbu susu, gitu kan, karena mereka mau recycle, sementara yang burnable itu sendiri tuh, udah mau masuk insenerator, jadi mereka di sini membakar sampahnya itu, pakai insenerator, Kak, jadi ada insenerator besar, ada tempat pembuangan sampah itu, kan kepo ya, aku cari-cari, gimana ya mereka caranya, sebenarnya ini sampah-sampah pergi kemana, gitu, mereka ke insenerator, dan insenerator itu, katanya itu diklaim ramah, udah ramah lingkungan banget, bahkan dari energi pembakaran insenerator, gitu kan, dari energi pembakaran insenerator itu tuh, bisa digunakan untuk, mengoperasikan sistemnya kembali, kayak, wow, canggih banget, kan di Indonesia ada yang, tidak ada yang, sisa-sisa itu tidak ada yang, menjadi CO2, ya, karena mereka udah klaim ini, kayak insenerator ini tuh kan, sebenarnya kayak, kalau misalnya insenerator, kayak bahaya nggak sih buat lingkungan, mereka udah bisa, they can handle that, gitu kan, terus, ya, bahkan si energinya dijadiin, kayak renewable lagi, gitu kan, untuk mengoperasikan sistemnya lagi, terus si, sampah-sampahnya, kayak, sampah-sampah perusahaan, seperti kayak botol, kayak gitu ya, dikembalikan lagi, untuk jadi daur ulang lagi, gitu kayak, wah, itu keren, kayak, keren banget kalau kita bisa memilah sampah, gitu kan, kayak, yang lewat tadi, community service itu sendiri, kayak perdesa, gitu kan, kita bisa, nanti, apalagi kan orang Indonesia sebenarnya kreatif-kreatif ya, dari botol bekas aqua, bisa jadi apa, bungkus kopi, bisa jadi tas, gitu kan, itu keren banget, itu pengen budaya yang, ya iya bismillah, semoga bisa sih ya, nanti bisa dibawa pulang, terus, budaya untuk gak julid, sopan, gitu kan, dia kayak, mereka tuh ya Allah, kayak, orangnya gak enak kan, gitu kan ya, jadi kayak, sopan, baik, terus kayak, kadang kalau ke, kayak ke lift aja, sederhana kah, kayak misalnya kayak ke lift, mereka tuh, yang deket tombol itu akan, mekan tombolnya duluan, sampai orang lain keluar, gitu kan, kayak, oh, itu adalah kebaikan kecil yang, menurut aku, oh, I really appreciate it, gitu kan, ya, 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 baik, 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 dan itu yang sebenarnya, bisa kita contoh, dan, jika ya, kita berhenti untuk menguruskan kehidupan orang lain, gitu kan, kayak ini, akan terasa damai, karena emang menurut aku, disini relatif damai ya, kayak orang-orangnya, walaupun mereka bilang, gak tau di belakangnya ngomongin apa, menurut aku, di belakangnya yaudah kita gak denger, gitu kan, yaudah ini di depan aja, kayak bahkan ketika seminar pun ya, sensei itu, gak, gak ngejudge gitu loh, kayak ketika seminar, kayak kan ada yang namanya progress report, monthly progress report, sensei-sensei itu tidak memberikan pertanyaan yang menjatuhkan, kayak yang sengaja sensei udah tau, jawabannya apa, gitu kan, pengen ngetes aja nih, gitu kan, pengen ngetes gitu kan, dia bisa atau enggak tuh, enggak loh, bahkan kayak, oh, progress report pun nyaman sekali, gitu kan, emang bener kayak, tidak, kita tidak merasa, aduh gitu kan, kita di, di apa, disudutkan, gitu kan, itu sih yang kayak buddhaya, iya, kayak, itu adalah hal-hal positif yang perlu kita bawa, gitu, jadi perlu ya, kita terapkan pada diri kita sendiri, supaya lingkungan kita juga, karena daripada diri sendiri pun juga susah ya, kadang-kadang kayak, Astagfirullahaladzim gitu, padahal kayak kita umat muslim gitu kan ya, kita yang harus memberikan contoh yang baik gitu kan, tapi ya kita jangan mau kalah dari mereka justru. Dan terakhir nih Kak Fitri, apa harapan dari Kak Fitri Audia untuk Indonesia? harapan untuk Indonesia, sebenarnya menurut saya, Indonesia tuh udah banyak potensi sekali, gitu kan, kayak, entah kenapa, selama di sini saya justru merasa, saya bersyukur sekali, gitu kan, dengan keberagaman yang ada di Indonesia, saya tidak bosan untuk makan, gitu kan, yang perlu, mungkin perlu dirubah, gitu, adalah, Indonesia kedepannya, lebih sayang, kepada negaranya sendiri, gitu kan, bisa diawali dengan, orang-orangnya, gitu, kita tuh gak boleh loh, kadang kita mikir, ah Indonesia mah gak kayak Jepang, gitu kan, kayak, Indonesia kan gak kayak negara, Europe, atau mana-mana-mana, gitu, kita tuh mikir, kita mau kayak gitu, tapi dari kita sendiri, kita tidak melakukan suatu perubahan, gitu, untuk itu, makanya, harapannya, untuk Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi, itu dimulai dari, orang-orangnya dulu, dari kita-kitanya dulu, gitu, untuk lebih care sama orang lain, ayolah, jangan egois, gitu kan, semoga orang-orang yang korupsi mendengar, gitu ya, buat apa, itu kan kekayaan itu tuh, gitu, gak akan ada habisnya, ayolah lebih care sama-sesama, bantu sesama, ya, sebenarnya kayak Indonesia jika, orang-orangnya lebih taat peraturan, lebih percaya kepada pemerintahannya sendiri, itu, pasti, akan dalam waktu dekat, bisa, maju, bahkan mungkin, karena resourcenya itu, lebih kaya daripada negara-negara, yang, bahkan Jepang, gitu, karena Indonesia tuh, Indonesia tuh memiliki peluang yang lebih baik, gitu, dari segi peluang, gitu, makanya, ya, harus, ketika kita ingin melakukan perubahan, ayo kita lakukan dari diri kita sendiri, untuk Indonesia yang lebih baik. Asik, terima kasih Kak Fitri Audia, yang sudah sharing kepada kita, pada kesempatan ini, tentang bagaimana, mendapatkan, Jika Scholarship, dan juga berkuliah di Nagoya University, dan banyak hal, tidak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus, dan, untuk itu, kita doakan, semoga lancar, Kak, ya, untuk kuliah S2-nya, amin, semoga tadi, cita-cita mulia Kakak tadi, begitu balik ke Indonesia, kontribusinya, semoga itu kita doakan, bisa terimplementasi, bisa terrealisasikan, sehingga, nanti, pertanian, ya, pertanian di Indonesia, bisa lebih maju lagi, kita membutuhkan orang-orang, yang memiliki, visi, ya, visi dan juga, semangat untuk melakukan perubahan, seperti Kak Fitri, Audiaya, teman-teman, kita sudah menghasilkan, bagaimana, perjalanan, perjuangan dari Kak Fitri, semoga ini memberikan, inspirasi, dan motivasi, buat teman-teman, khususnya, untuk tetap berkomitmen, tetap semangat, mengejar, salah satu cita-cita dari teman-teman, yaitu kuliah, keluar negeri, khususnya, langsung tembak aja nih, ke Nagoya University, langsung jadi adik kelasnya, Kak Fitri ya, dan untuk itu, sebagai apresiasi, kemudian kita berikan tepuk tangan, buat Kak Fitri, Audiya, terima kasih banyak, terima kasih Kak, pasal Jepangnya Pak Kak, Pak Gulo, terima kasih Kak, terima kasih ya Kak Gulo, ini loh, Kak Gulo tuh baik sekali ya, sudah dengan voluntary gitu kan, menyediakan acara ini, saya sangat mengapresiasi loh Kak Gulo, Pak Gulo dengan sisa kesibukannya, sudah menyempatkan waktunya, sudah memberikan, ini untuk teman-teman, ya kan gak sih teman-teman gitu, memberikan, membantu, memfasialisasi teman-teman gitu kan, untuk mendapatkan informasi, untuk lebih dekat keimpiannya, sesuatu Kak Gulo, terima kasih banyak Kak Gulo, terima kasih banyak, sama-sama, Kak Fitri, terima kasih banyak, dan teman-teman yang menghasilkan program ini, terima kasih banyak, saya Jayagulo, dan seluruh tim dari JDPNS, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa, di program Dunia Kampus, maupun program-program lainnya, oleh JDPNS, terima kasih, konnichiwa, selamat menikmati,